UMG Season 261, Kesempurnaan Mulai hari ini, kedua orang itu akan menjalani pertempuran hebat di Gunung Sianyun setiap 10 hari hingga setengah bulan. Setelah berkelahi, kedua orang itu masing-masing akan mundur untuk memahami apa yang mereka pelajari dalam pertempuran ini. Kekuatan Ye Yuan dan kekuatan Han Yi tidak jauh berbeda. Yang satu tidak bisa melakukan apa-apa terhadap yang lain. Dalam setiap pertempuran, kedua orang itu praktis bertarung hingga hampir ambruk. Pertempuran kedua belah pihak juga memiliki saling menang dan kalah. Pada awalnya, peluang Han Yi untuk menang masih sedikit lebih tinggi. Bagaimanapun, transformasi lima hukumnya telah dipahami sejak lama. Bentuk pertamanya juga sedikit lebih dewasa. Namun seiring berjalannya waktu, keunggulan Han Yi terus tergerus oleh Ye Yuan. Keduanya sama-sama jenius yang tiada taranya. Di bawah pertempuran seperti itu di mana mereka berdua bertemu lawan mereka, mereka membuat kemajuan pesat. Namun, Ye Yuan pada akhirnya lebih baik. Meskipun kedua orang itu meningkat pesat, peningkatan Ye Yuan jelas lebih cepat. Tiga tahun kemudian, kemenangan Ye Yuan dan Han Yi pada dasarnya sudah seimbang. Tiga tahun kemudian, Han Yi jarang bisa mengalahkan Ye Yuan lagi. Dua tahun lagi berlalu, Han Yi pada dasarnya hanya bisa menerima pukulan. Sembilan tahun kemudian, lotus bintang lima bentuk pertama Han Yi, akhirnya mencapai alam kesempurnaan. Karena itu juga, kekuatannya meningkat pesat, menekan Ye Yuan sekali lagi. Lima elemen yang tidak disempurnakan dan lima elemen yang disempurnakan, adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Lima elemen yang beredar, bereproduksi dalam suksesi tanpa akhir, itu benar-benar salah satu aturan loop tertutup yang paling kuat. Tetapi Tao of Universe yang menggabungkan pedang, ruang, dan formasi, ketiga aturan ini, tidak kalah rendahnya dibandingkan. Yang menjadi kekuatan Han Yi adalah wilayah kekuasaannya. Namun, Han Yi tidak sombong terlalu lama. Lima tahun kemudian, Ye Yuan menyusul lagi. Kekuatan tempur kedua orang itu sekali lagi setara. Kemudian, Han Yi benar-benar ditekan oleh Ye Yuan lagi. Kali ini, dia benar-benar yakin. Di Gunung Sianyun, suara gemuruh datang dari waktu ke waktu. Dua sosok saling silang, membuat kelompok pembangkit tenaga transformasi sangat terkejut. Demikian pula pembangkit tenaga listrik transformasi, perbedaannya terlalu besar. Tuan Ye Yuan benar-benar monster. Hanya dalam waktu 14 tahun, bentuk pertamanya hampir mencapai penyelesaian besar. Yang menakutkan adalah bakat bertarungnya terlalu kuat. Beberapa pertandingan terakhir ini, dia menekan ketua Holy Lord sampai ketua Holy Lord tidak bisa mengangkat kepalanya sama sekali. Bukankah begitu? Saya awalnya berpikir bahwa ketua Holy Lord sangat berbakat. Tetapi hanya setelah melihat Tuan Ye Yuan saya tahu apa yang disebut selalu ada seseorang yang lebih baik, dan surga dibalik surga. Selama 14 tahun pertempuran ini, orang-orang ini telah menyaksikan pertumbuhan Ye Yuan dengan mata kepala sendiri. Mereka yang mampu memahami transformasi dao besar, bakat mereka semuanya satu dalam sejuta. Tapi bakat Han Yi benar-benar meninggalkan orang-orang jauh di belakang debu di antara kelompok orang ini. Namun, Han Yi jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan Ye Yuan. Oleh karena itu, itulah mengapa mereka akan merasakan perubahan emosi. Ledakan. Ye Yuan menangkap kesalahan Han Yi dan tak kenal ampun setelah mendapatkan momentum, pedang ganda alam semesta mengincar vital dengan setiap gerakan, dan akhirnya mengalahkan Han Yi sepenuhnya. Aku mengakui. Han Yi tidak berdaya dan hanya bisa mengaku kalah. Universe Dual Swords kembali ke tempat mereka. Saat ini, tunas muda sudah tumbuh banyak. Ini akan menjadi bibit jika terus berkembang. Ini juga menunjukkan bahwa bentuk pertama Ye Yuan sudah mencapai ranah penyelesaian besar. Han Yi memutar matanya dan berkata dengan sedih, Kamu orang ini, tidak bisakah kamu menyelamatkanku? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Wajah diperoleh sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Jika saya memberi jalan kepada Anda, apa gunanya spar ini? Mulut Han Yi melengkung dan dia berkata dengan sedih, Kamu benar-benar membosankan. Tidak berkelahi lagi, tidak berkelahi lagi. Juga tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan lagi. Ayahmu akan naik. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata setuju, Memang, tidak ada gunanya terus bertarung lagi. Anda dan saya sama-sama telah mencapai kemacetan kami, kami tidak dapat meningkatkan bahkan jika kami terus berjuang seperti ini. Sudah waktunya untuk menerobos ke lapisan surgawi luhur yang lebih besar. Petik 2 Pohon suci Ye Yuan yang meliputi segalanya dan teratai bintang 5 Han Yi keduanya telah mencapai batas lapisan surgawi yang lebih rendah, sangat sulit untuk membuat terobosan lagi. Ingin meningkatkan lebih jauh, mereka harus menerobos ke lapisan surgawi luhur yang lebih besar. Menerobos ke Griter Seblime Heavenly Stratum hanyalah air yang mengalir secara alami ketika saluran terbentuk untuk dua orang ini. Jika mereka mau, mereka bisa lama menerobos. Tapi sedikit kengganan melintas di wajah Han Yi, dan dia berkata dengan kecewa, Dengan perpisahan ini, aku juga tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi. Dia berbeda dari Ye Yuan. Setelah dia naik, dia akan pergi ke tingkat kedua tanah pengasingan. Tapi Ye Yuan akan langsung diteleportasi. Kedua orang ini bertarung selama 14 tahun dan juga meningkat bersama selama 14 tahun, secara alami tidak dapat dihindari bahwa beberapa perasaan penghargaan satu sama lain akan lahir. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Aku akan menunggumu di luar. Seluruh tubuh Han Yi bergetar, tatapannya tiba-tiba beralih ke Ye Yuan. Tapi segera, itu redup lagi dan dia berkata dengan senyum pahit, Tidak ada gunanya. Tanah pengasingan ini secara pribadi diciptakan oleh Zuo Bufan. Lupakan bahwa saya hanyalah lapisan surgawi yang lebih rendah, bahkan jika saya mencapai penyelesaian besar surga berdaulat giyok, itu juga tidak mungkin untuk keluar. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, Jadi apa? Hanya dengan hati yang pantang menyerah, seseorang dapat membalikkan cakrawala. Mungkinkah Anda menerima nasib Anda? Petik 2 Para seniman bela diri di tanah pengasingan semuanya memiliki cara untuk mencari kematian. Tetapi keadaan setiap orang berbeda. Hanyi naik dari triciliokosem besar bersama dengan istrinya. Mereka awalnya sepasang kekasih abadi. Istri Hanyi juga sangat cantik. Siapa yang mengira bahwa istrinya benar-benar disukai oleh pangeran negara kecil dan benar-benar dicemarkan secara paksa. Istrinya rela mati untuk menjaga kesuciannya dan merasa malu menghadapi Hanyi. Jadi dia bunuh diri. Hanyi pada waktu itu baru saja naik belum lama ini. Kekuatannya tidak kuat. Jadi bagaimana dia bisa melawan kekuatan suatu negara? Dalam kemarahannya, Hanyi berkultivasi dengan gila-gilaan. Tidak hanya dia berkultivasi sampai selesai dengan sangat cepat, dia bahkan memahami transformasi dao besar. Siapa yang tahu bahwa di bawah amarahnya, dia benar-benar membantai sebuah negara dengan kekuatannya sendiri. Hal ini menimbulkan sensasi yang luar biasa. Kemudian, dia ditangkap dan dibuang ke tanah pengasingan. Setelah Ye Yuan mengetahui tentang masalah ini, dia juga menghela nafas tanpa henti. Metode Hanyi terlalu ganas. Ditangkap dan dimasukkan ke dalam, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri juga. Namun, sifatnya tidak seperti ini. Istri tercintanya menderita penghinaan semacam ini. Siapapun mungkin akan menjadi gila juga. Tatapan Hanyi berubah menjadi niat, dan dia segera mengungkapkan sedikit senyuman dan berkata, anak baik, aku, Hanyi, tidak pernah menerima takdir. Setelah keluar, saya harus berkultivasi dengan baik. Jangan dilampaui olehku sebagai gantinya setelah aku keluar. Petik 2. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, sama sepertimu, kamu belum cukup memenuhi syarat. Wajah Hanyi menjadi hitam, tetapi dia juga merasa bahwa itu tidak terlalu mungkin. Anak laki-laki ini benar-benar aneh. Hanyi merasa bahwa dia sudah cukup mengerikan, tetapi bocah ini bahkan lebih mengerikan darinya. Dalam kultivasi di masa depan, jika tidak ada kecelakaan, Ye Yuan hanya akan membuatnya semakin jauh di belakang. Namun, kengerian Ye Yuan juga sangat menya. Hanyi juga diam-diam memutuskan dirinya untuk bekerja keras dan tidak ketinggalan Ye Yuan. Kamu orang ini benar-benar tidak lucu sama sekali. Namun, Anda akan diseret oleh dunia sekuler setelah keluar. Tapi aku hanya bisa maju di tengah pembantaian. Jadi aku mungkin tidak lebih buruk darimu. Tatapan Hanyi menusuk. Dia bukan orang yang mudah mengaku kalah. Pada hari ini, dua lampu formasi susunan turun di atas gunung Sianyun. Menyaksikan kedua orang itu menghilang, wajah semua orang menunjukkan sedikit kelegaan. Akhirnya pergi. Dengan dua orang ini, saya bahkan meragukan hidup. Petik dua. Bakat dua orang ini terlalu menakutkan. Tetap bersama dengan mereka bisa membuat kita kehilangan motivasi. Saya harus berkultivasi dengan keras. Saya harus mendapatkan kembali kepercayaan diri. Petik dua. Bab 2612, Boykot. Wen Jingzuan, bahkan jika kamu menonton di sini dengan penuh semangat setiap hari, itu juga tidak mungkin bagi bocah itu untuk keluar. Ketika murid sekte memasuki tanah pengasingan, korbannya sangat tinggi bahkan jika mereka bepergian dalam kelompok, apalagi dia sendirian. Kurasa bocah itu sudah mati, entah sudah berapa lama. Han Qianyun menatap Wen Jingzuan dengan wajah kuyuh saat dia mengucapkan kata-kata itu dengan sangat puas. Dalam sekejap mata, sudah hampir 20 tahun. Tidak ada berita dari Ye Yuan. Saat ini, di sekte surgawi aman bela diri, semua orang sudah mengira bahwa Ye Yuan sudah lama mati. Tapi hari ini, Wen Jingzuan praktis akan datang ke flowing cloud peak setiap hari. Wen Jingzuan mengabaikan Han Qianyun dan bahkan tidak meliriknya. Heh, jika bukan karena itu, bagaimana mungkin sekte surgawi aman bela diri kita disetujui oleh aliansi pil dan jatuh ke titik ini sekarang. Sekte dari atas ke bawah saat ini membenci bocah itu sampai ke tulang. Namun, Anda, gadis ini, gagal menghargai bantuan dan masih mendambakan dia kembali. Lupakan bahwa dia tidak akan kembali, bahkan jika dia sangat beruntung dan kembali, dia juga harus disetujui oleh Dewan Tetua. Han Qianyun berkata dengan senyum dingin. Selama 20 tahun Ye Yuan memasuki tanah pengasingan, hari-hari marsial sekur sekte surgawi tidaklah mudah. Pada awalnya, perkembangan alkemis hol berjalan sangat lancar, kekuatan para alkemis surgawi juga tumbuh setiap hari. Tapi masa-masa indah itu tidak berlangsung lama, di tahun ke-2 Ye Yuan memasuki tanah pengasingan, aliansi pil melancarkan serangan. Pil Alliance meluncurkan blokade yang sangat keras terhadap sekte surgawi aman bela diri. Pertama, aliansi pil menarik semua kerja sama dengan sekte surgawi aman bela diri dan membuat semua alkemis surgawi yang terkait dengan aliansi pil mundur. Faktanya, aliansi pil benar-benar memotong sekte surgawi aman bela diri dalam hal pasokan obat-obatan surgawi dan pil surgawi. Langkah ini benar-benar menghancurkan tanah tempat seseorang berdiri. Untuk sekte kolosal seperti sekte surgawi aman bela diri, jumlah obat surgawi dan pil surgawi yang dikonsumsi setiap hari adalah jumlah yang sangat besar. Seketika, sekte surgawi aman bela diri kehabisan makanan. Tanpa pasokan obat-obatan surgawi dan pil surgawi, sekte surgawi aman bela diri tiba-tiba jatuh ke dalam krisis. Para alkemis surgawi marsial sekur sekte surgawi tidak dapat memenuhi kebutuhan sekte besar sejak awal. Selama bertahun-tahun, sekte surgawi aman bela diri perlu membeli sejumlah besar obat-obatan surgawi dan pil surgawi dari pil alliance. Pasokan pil surgawi sekte yang turun tajam akan berdampak besar pada kultivasi para murid. Sekarang, lebih dari sepuluh tahun telah berlalu, sekte surgawi aman bela diri berjuang lebih dan lebih untuk memenuhi kebutuhan. Akibatnya, hati banyak murid mulai goyah. Mulai dari beberapa tahun sebelumnya, banyak orang mengarahkan ujung tombak ke arah Yeyuan, merasa bahwa semua ini disebabkan olehnya. Di antara mereka, si Feiyu adalah yang paling bersemangat. Oleh karena itu, semua orang yang terkait dengan Yeyuan terpengaruh. Sekarang, Lin Lan diturunkan ke pelayan urusan lain-lain dan memiliki tatapan menghina. Wen Jing Xuan bahkan akan dikirim ke pil alliance untuk menjadi tungku Qin Sun. Dalam beberapa hari ke depan, dia akan segera berangkat. Ada juga Luo Yun Xing yang ikut dengannya. Luo Yun Xing akan mewakili sekte surgawi aman bela diri untuk menerima tuduhan palsu. Baginya, ini benar-benar rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi tidak ada pilihan. Masalah ini tidak bisa ditunda. Meskipun orang yang membuat keputusan adalah Feng Xuanyi, sebagai master sekte, apa yang diwakili Feng Xuanyi adalah wajah terakhir marsial sekur sekte surgawi. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengorbankan Luo Yun Xing. Sekarang, bahkan Feng Xuanyi juga tidak tahan lagi. Ketika Han Qianyun melihat Wen Jing Xuan mengabaikannya, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Dia mendengus dingin dan berkata, apakah kamu masih berharap bocah itu bisa menyelamatkanmu? Huh, jika dia benar-benar keluar, aku, Han Qianyun, akan menjadi orang pertama yang tidak melepaskannya. Apa tetua omong kosong? Dia pendosa marsial sekur sekte surgawi kita. Sekarang, empat sekte surgawi besar lainnya semua menonton kita sebagai lelucon. Ini semua sendirian disebabkan oleh dia. Ketika Ye Yuan memasuki tanah pengasingan saat itu, itu mengejutkan seluruh sekte surgawi aman bela diri. Yang lebih menjengkelkan adalah Ye Yuan bahkan menginjak wajahnya. Hal ini menjadi lelucon seluruh sekte. Dia, Han Qianyun, selalu mengingatnya. Wen Jing Xuan meliriknya dan berkata dengan dingin, jika guru keluar, yang pertama akan dia urus pasti adalah kamu. Han Qianyun sangat marah dan menamparkan Wen Jing Xuan dan berkata, Wanita kecil, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah murid yang lebih tua? Kamu hanyalah barang biasa sekarang. Petik 2. Lima tanda sidik jari terlihat jelas di wajah Wen Jing Xuan. Han Qianyun tidak mudah. Dia memelototi Han Qianyun dengan penuh kebencian, matanya penuh amarah. Guru dan murid ini beberapa orang tidak bertugas melakukan kejahatan beberapa tahun ini. Dia masih baik-baik saja, tapi hasil Lin Lan sangat menyedihkan. Jika bukan karena Luo Yun Xing melindunginya, Lin Lan mungkin sudah lama tersiksa sampai mati. Melihat Wen Jing Xuan melotot, Han Qianyun malah tertawa dan berkata, Pelacur kecil, kamu benar-benar cantik. Tidak heran Qin Sun sangat tergoda olehmu. Kondisi pertama yang dia nyatakan adalah kamu. Jika bukan karena Qin Sun, aku juga menginginkanmu sekarang juga. Wen Jing Xuan mengabaikannya. Berdiri, dia diam-diam bersujud tiga kali ke arah susunan transmisi tanah pengasingan. Meskipun Ye Yuan dikutuk secara universal sekarang, di hati Wen Jing Xuan, Ye Yuan adalah penyelamatnya. Selanjutnya, teknik alkimia dao yang Ye Yuan berikan padanya membuat kekuatan jalur alkimianya meningkat pesat. Dia datang hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal pada Ye Yuan. Dia tidak berdaya untuk menolak keputusan Sekte. Menyeka air matanya, Wen Jing Xuan berbalik dan hendak pergi. Tapi Han Qianyun tak henti-hentinya berkata dengan suara dingin, Pelacur kecil, Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Seperti yang dia katakan, dia akan bergerak lagi. Menguasai. Tetapi tepat pada saat ini, seluruh tubuh Wen Jing Xuan bergetar, melihat ke arah susunan transmisi dengan ekspresi tidak percaya. Sesosok sedang berjalan dari sana. Tapi segera, kejutan itu berubah menjadi kejutan yang menyenangkan. Han Qianyun memunggungi susunan transmisi dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Pelacur kecil, Apakah kamu histeria? Apa menurutmu dengan mengeluarkan tuan sampahmu itu? Aku tidak akan berani menyentuhmu. Coba saja kau sentuh dia. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Ekspresi Han Qianyun berubah liar, dan dia berbalik untuk melihat. Ye Yuan saat ini sedang menatapnya tidak jauh dengan ekspresi suram di wajahnya. Ye Yuan sudah melihat bekas tamparan di wajah Wen Jing Xuan. Han Qianyun memiliki ekspresi seperti dia telah melihat hantu saat dia berteriak kaget, Yikamu benar-benar keluar dari tanah pengasingan. Ini, bagaimana ini mungkin? Ye Yuan mengabaikannya dan melihat ke arah Wen Jing Xuan dan berkata, Apakah dia yang melakukannya? Wen Jing Xuan mengangguk, mengabaikan luka bakar yang membara di wajahnya. Dia berkata dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan, Tuan, senang Anda kembali. Senang sekali Anda kembali. Petik 2 Seperti yang dia katakan, matanya sudah menahan air mata. Beberapa tahun ini benar-benar terlalu mengerikan. Mata Han Qianyun menjadi gelap dan dia berkata dengan mendengus dingin, Jadi bagaimana jika kamu keluar? Huh, hanya bagus. Aku akan menjatuhkanmu dan menahanmu untuk pergi dan meminta hukuman kepada guru sekte. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan cemberut, Sepertinya aku menginjak sedikit cahaya di wajahmu. Wajah Han Qianyun menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, Ye Yuan. Itu masih baik-baik saja jika Anda tidak menyebutkan ini. Menyebutkan masalah ini, mari selesaikan skor lama dan baru. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, Oh, apakah begitu? Mungkinkah kamu tidak takut aku akan menginjak-injak wajahmu lagi? Kali ini, aku harus menginjak-injak lebih keras untuk membuatmu mengingatnya. Han Qianyun berkata dengan nada menghina, Kali ini, aku sudah siap. Hanya orang sepertimu yang juga ingin melumpuhkanku. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyum tipis, Begitukah? Sepertinya, kamu sudah diracuni. Ekspresi Han Qianyun berubah liar. Tiba-tiba, dia merasakan kelumpuhan seluruh dari kepala sampai kaki. Kemudian dia mengalami kejang. Bab 2613, Kewalahan dengan teror. Pukul, pukul, pukul. Ye Yuan mengangkat kakinya dan menginjak beberapa kali wajah Han Qianyun dengan kejam sebelum melampiaskan amarahnya. Wajah Han Qianyun penuh dengan cetakan sepatu. Versi Winward Toppel yang diperkuat ini, dia dengan mudah menyimpan sedikit ketika Winward Toppel menyempurnakannya saat itu. Dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar digunakan sekarang. Pukul, pukul, pukul. Yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa Wen Jing Xuan tiba-tiba bergegas mendekat dan juga beberapa kali menginjak wajah Han Qianyun. Penindasan beberapa tahun ini membuatnya akhirnya meledak saat dia melihat Ye Yuan. Huff, menginjaknya beberapa kali, rasanya jauh lebih baik. Wen Jing Xuan berkata dengan tatapan tidak sopan. Tapi, melihat penampilan Wen Jing Xuan yang mirip dengan beban berat, alis Ye Yuan berkerut. Naluri memberitahunya bahwa kemungkinan besar, sekte surgawi aman bela diri memiliki beberapa perubahan. Jing Xuan, apa yang terjadi dengan sekte itu? Ye Yuan bertanya dengan cemberut. Wen Jing Xuan memandang Ye Yuan, akhirnya merasa bahwa dia telah menemukan seorang pendukung. Untuk sesaat, keluhan yang memenuhi dirinya menggenang di dalam hatinya, dan air mata keluar tak terkendali. Mengeluh sambil menangis, Wen Jing Xuan menceritakan perubahan beberapa tahun ini untuk didengar Ye Yuan. Membuat Ye Yuan agak mencela dirinya sendiri juga. Dia tidak menyangka bahwa pengaruh aliansi PIL sebenarnya begitu besar, untuk benar-benar dapat secara langsung memboikot sekte surgawi yang hebat. Pada kenyataannya, bahkan Feng Xuanyi juga tidak mengharapkannya. PIL Alliance, faksi ini, sangat low profile. Biasanya menyembunyikan kemampuannya. Tapi begitu meletus, kekuatannya mencengangkan. Masalah Kinshun hanyalah sekering yang membiarkan aliansi PIL rendahan mengungkapkan kekuatan yang sekuat Gunung Tai. Memang, serangan PIL Alliance kali ini mengejutkan seluruh benua Rain Clear. Baru saat itulah orang-orang menyadari bahwa tentakel PIL Alliance telah mencapai sudut-sudut lima wilayah surgawi besar. Bahkan sekte kolosal seperti sekte surgawi aman bela diri sebenarnya tidak punya pilihan selain menundukkan kepala dan mengakui kesalahan mereka juga. Kemarahan muncul di hati Ye Yuan. Dengan serangan PIL Alliance, ini tidak menimbulkan banyak kritik. Tapi membuat Luo Yunxing menundukkan kepalanya dan membuat Wen Jingxuan menjadi tungku terlalu banyak. Mengabaikan Wen Jingxuan, jika dia dikirim ke Kinshun di sana, mungkin tidak akan ada akhir yang baik. Bahkan jika itu adalah Luo Yunxing, begitu kepalanya ditundukkan, efeknya pada dirinya akan terlalu besar. Dia, Luo Yunxing, satu orang dan satu pedang, seberapa tak terkendali dan tanpa hambatan dia. Seberapa sombong hatinya dan angkuh dalam sikapnya. Ye Yuan sangat jelas bahwa setelah pergi, efek kultifasi Luo Yunxing di masa depan akan terlalu besar. Bahkan, tidak membuat kemajuan lagi juga bukan tidak mungkin. Pedang seorang pria tidak akan menundukkan kepalanya. Siapapun yang menghentikanku, aku akan membunuh dengan satu gerakan pedang. Menurunkan kepala berarti pedang itu patah. Pedang itu sudah patah, jadi masih mengolah pedang apa. Jika Luo Yunxing sendirian, dia pasti akan membunuh jalannya ke PIL Alliance. Tapi demi sekte, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Sedikit rasa dingin terpancar dari mata Ye Yuan dan dia berkata dengan suara serius, Ayo! Wen Jingxuan terkejut dan berkata, Pergi kemana? Untuk menyelamatkan saudara magang seniormu. Li Zuo telah menaiki puncak kesuksesan baru-baru ini. Tidak hanya dia menerobos ke Gritter Seblime Heavenly Stratum dan menjadi murid sekte luar, dia bahkan menemukan pendukung yang lebih kuat. Han Qianyun merasa bahwa Li Zuo masuk akal dan menerimanya sebagai murid. Bagi murid sekte luar, mampu mengakui pelindung sebagai tuannya juga merupakan hal yang luar biasa. Selain itu, melecehkan murid Ye Yuan, Lin Lan, juga menjadi salah satu kesenangan dalam hidupnya. Bang! Li Zuo menendang Lin Lan terbang dengan tendangan dan berkata sambil mencibir, Hal tua, merangkak melalui bawah selangkangan saya dan saya akan mengampuni Anda hari ini. Kalau tidak, Anda harus berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan lagi. Lin Lan diturunkan ke pelayan dan kultifasinya di segel. Dia hanya bisa melepaskan kekuatan dari lapisan surgawi yang lebih rendah dan sama sekali bukan tandingan Li Zuo. Beberapa tahun ini, Li Zuo juga sangat menyiksa Lin Lan. Jika bukan karena Luo Yunxing secara khusus memberikan peringatan, Lin Lan sudah lama meninggal. Meskipun Luo Yunxing telah kehilangan kekuatan, kekuatannya ditempatkan di sana. Bukan itu yang bisa diprovokasi oleh orang-orang seperti Li Zuo, murid sekte luar. Lin Lan meludah dan berkata dengan jijik, Seorang laptop yang ingin membuat orang tua ini merangkak di bawah selangkanganmu, bermimpilah. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku. Li Zuo saat ini adalah ikan asin yang mendapatkan kesempatan hidup baru. Dia paling kesal oleh orang lain yang memanggilnya anjing gembala. Mendengar apa yang dikatakan Lin Lan, Dia langsung murka dan langsung mematahkan kaki Lin Lan dengan tendangan. Membunuhmu, Anda tidak ingin hidup lagi dan ingin menyeret saya bersama untuk mati. He he, sayang sekali membunuhmu, Tuan Zuomo akan kehilangan banyak kesenangan di masa depan. Li Zuo berkata sambil mencibir. Memang, Lin Lan tidak ingin hidup lagi. Setiap kali Li Zuo datang, dia menyerang dengan sangat keras. Lin Lan masih harus melakukan pekerjaan manual dengan cedera serius di belakangnya. Tubuhnya sudah lama lelah. Daripada hidup seperti ini, dia mungkin juga mati. Lin Lan tidak percaya bahwa Ye Yuan akan mati di tanah pengasingan. Lagi pula, dia telah melihat Ye Yuan menciptakan terlalu banyak keajaiban. Tapi dia merasa tidak bisa menunggu Ye Yuan kembali lagi. Situasi seperti ini, setiap hari lebih buruk daripada kematian. Besok, Wen Jing Xuan akan dikirim ke Pill Alliance. Luo Yun Xing juga harus pergi dan meminta maaf. Dia berencana untuk mengakhiri hidupnya besok. Jika dia bisa menyeret anjing ini ke bawah sebelum mati, itu juga cukup bagus. Tapi sayangnya, Li Zuo tidak menyukainya. Lin Lan memuntahkan seteguk darah dan berkata dengan gigi terkatup, Li Zuo, jangan sombong. Setelah guru kembali dari tanah pengasingan, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Tetapi ketika Li Zuo mendengar itu, dia tertawa keras tanpa henti dan berkata, Hantu yang mati itu mungkin sudah lama terpotong-potong di tanah pengasingan, kan? Anda membuat hantu mati itu datang dan berurusan dengan saya. Haha, lelucon yang luar biasa. Petik 2. Li Zuo sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu, mengangkat kepalanya dan tertawa keras tanpa henti. Tapi tiba-tiba, dia merasakan sekitarnya tiba-tiba menjadi tenang, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit penasaran. Ketika tatapannya mendarat, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Hantu mati, yang dia bicarakan saat ini sedang menatapnya. Adegan ini seolah menjadi peristiwa supranatural, membuat bulu kuduknya berdiri. Gedebuk. Li Zuo menjatuhkan diri ke tanah, ketakutan. Ih kamu, kenapa kamu di sini? Ah bukankah kamu sudah mati? Li Zuo takut konyol saat dia tergagap. Tatapan Ye Yuan saat menatapnya seperti melihat orang mati. Bukan hanya dia, semua orang di sekitarnya memandangnya seperti melihat orang mati. Saat itu, sebelum Ye Yuan memasuki sekte, dia membunuh Luzanyuan di depan umum. Dia secara alami akan berani membunuh Li Zuo. Dan adegan ini juga mengumumkan kepada semua orang bahwa dia, Ye Yuan, telah kembali dengan dominan. Ye Yuan tidak berbicara, dia hanya menatap Li Zuo dengan tenang seperti itu, dan berjalan perlahan ke depan. Li Zuo sudah diliputi teror dan terus berkata, Kak kamu, jangan datang. Ye Yuan mengabaikannya dan terus maju. Li Zuo merasa ngeri dan berkata, Saya, saya adalah murid pelindung Han Kianyun sekarang. Kak kamu tidak bisa membunuhku. Ye Yuan mengabaikan dan masih mendekat. Setiap langkah yang diambil ke depan, Li Zuo akan menggeser satu langkah di tanah menggunakan pantatnya. Dia tidak bisa berdiri sama sekali. Semua orang merasa bahwa Ye Yuan sudah menjadi lapisan surgawi luhur agung saat ini. Mengingat saat itu, Lu Zanyuan bahkan bukan tandingan Ye Yuan di alam kultivasi yang sama, apalagi Li Zuo sampah semacam ini. Karena itu, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Satu langkah, langkah lain. Seiring dengan mendekatnya Ye Yuan, napas semua orang menjadi tergesa-gesa. Urk, ark. Tiba-tiba, Li Zuo mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Bola matanya menonjol, darah segar dan cairan tak dikenal mengalir keluar dari mulutnya. Bang! Li Zuo jatuh ke tanah dengan ledakan keras dan sebenarnya sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tercengang. Sebuah pembangkit tenaga listrik griter Seblime Heavenly Stratum sebenarnya takut mati oleh Ye Yuan. Bab 2614, Saudara Luo, bertarung atau tidak? Tidak mungkin, kan? Bagaimana bisa Li Zuo ini begitu tidak berguna, sampai benar-benar ketakutan sampai mati? Bukannya dia tidak berguna, tapi aura Ye Yuan terlalu kuat. Kaki Li Zuo dipatahkan oleh Ye Yuan, dan kemudian Ye Yuan membunuh Lu Zanyuan di depannya. Sekarang, dia memasuki tanah pengasingan dan masih bisa kembali dengan selamat. Ini memberikan bayangan besar di hati Li Zuo. Ditambah dengan fakta bahwa dia adalah seseorang yang menggertak yang lemah dan takut yang kuat untuk memulai, itu sebabnya dia takut mati. Sejak Ye Yuan memasuki sekte, dampak yang ditimbulkannya terlalu besar. Membunuh Lu Zanyuan, bertarung dengan Qin Sun dan Si Fei Yu, melumpuhkan seluruh sekte, memasuki tanah pengasingan, insiden mana yang tidak mengguncang bumi. Menjadi musuhnya adalah hal yang paling menakutkan. Ye Yuan menakut-nakut Ili Zuo sampai mati dalam tiga langkah menyebabkan kejutan besar di Tau San Berpik. Kembalinya yang mendominasi menyebar ke seluruh sekte surgawi aman beladiri dengan sangat cepat seperti badai. Sejak memasuki sekte surgawi aman beladiri, setiap insiden yang dilakukan Ye Yuan, semuanya mengejutkan. Sekarang dia kembali dengan dominan, sensasi seperti apa yang akan dia timbulkan. Semua orang juga menunggu untuk melihat. Tentu saja, hal pertama yang Ye Yuan harus hadapi adalah kemarahan sekte. Diboykot sepenuhnya oleh Pill Alliance, yang mengakibatkan sekte tersebut dipermalukan, dan kehilangan hak kedaulatannya, semua ini membuat Ye Yuan menjadi sasaran cemohan bersama. Jika dia mati di tanah pengasingan, lupakan saja. Namun, dia kembali. Masalah ini, bagaimana dia harus melewatinya? Tapi semua orang tidak optimis tentang hal itu. Hal ini sudah bukan kekuatan manusia yang bisa berubah. Tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, itu juga tidak mungkin untuk melawan seluruh aliansi Pill. Terutama beberapa tahun ini, semua orang sudah benar-benar menyaksikan kekuatan Pill Alliance. Tepat pada saat ini, aura yang kuat sedang menuju langsung ke Tau San Berpik. Ketika semua orang melihat situasinya, ekspresi mereka berubah satu demi satu. Ye Yuan, serahkan hidupmu. Kemarahan Han Qianyun hingga Auman Ekstrim langsung bergema di seluruh puncak seribu burung. Tekanan dari stratum surgawi luhur tanpa batas juga didesak olehnya secara ekstrim dalam sekejap. Ketika Han Qianyun bangun, dia merasa wajahnya sangat sakit. Dia mengubah cermin dengan mantra untuk melihat refleksi dan menemukan bahwa wajahnya diinjak-injak penuh dengan cetakan sepatu. Selain itu, Ye Yuan tidak menginjak-injak dengan jelas tetapi menggunakan esensi surgawi untuk meninggalkan banyak cetakan sepatu di wajahnya. Jejak sepatu ini tidak bisa dihilangkan dalam waktu singkat. Dengan Ye Yuan menginjak wajahnya berkali-kali, ini membuat Han Qianyun tidak bisa mentolerirnya. Dalam kemarahannya, dia berlari lurus ke Tau San Bird Peak. Pada saat ini, Ye Yuan sedang merawat luka Lin Lan. Lin Lan memiliki banyak luka lama, dia tidak bisa pulih dalam waktu singkat sama sekali. Ye Yuan hanya bisa meringankan mereka untuk saat ini. Menghadapi Han Qianyun yang marah, Ye Yuan hanya menoleh ke belakang dan menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Ekspresi Han Qianyun yang marah tiba-tiba berubah drastis. Astaga! Dia mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada saat dia datang. Ketika adegan ini mendarat di mata semua orang, mereka tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu datang untuk membunuh orang? Dia memberi anda pandangan dan anda membuat anda takut. Menolak musuh dengan satu pandangan, terlebih lagi, musuh di sini bahkan Han Qianyun, seorang pelindung sekte. Ini membuat citra Ye Yuan menjadi sangat kuat di mata semua orang. Karena kultivasi sepertinya tidak pernah menjadi masalah besar di depan Ye Yuan. Bukankah kamu ingin aku menyerahkan hidupku? Hidupku di sini. Datang dan ambil. Kata-kata Ye Yuan juga mengungkapkan sedikit rasa es. Li Zuo mengatakannya sebelumnya, dia mengakui Han Qianyun sebagai master. Kemudian Li Zuo yang memperlakukan Lin Lan dengan sewenang-wenang mungkin tidak bisa mengabaikan dorongan Han Qianyun. Jika dia sudah lama tahu akan seperti ini, dia seharusnya menghabisinya di Flowing Cloud Peak sekarang. Tapi sayangnya, versi Winward Toppel yang disempurnakan sudah digunakan sepenuhnya. Dia baru saja menggunakan strategi benteng kosong. Han Qianyun, si idiot ini, memang menyukainya. Tentu saja, itu juga terutama karena Han Qianyun takut diintimidasi oleh Ye Yuan. Jadi dia sama dengan Li Zuo. Dia sudah memiliki trauma psikologis terhadap Ye Yuan. Jangan sombong. Sejak Anda keluar, kejahatan sekte yang menderita kesusahan juga harus dilunasi. Saya ingin melihat bagaimana Anda melewati ini hari ini. Han Qianyun berkata dengan suara dingin. Ye Yuan berkata dengan dingin, kalau begitu kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku merasa lebih baik kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri. Jing Suan, kirim dia kembali. Selesai berkata, Ye Yuan langsung bangkit dan pergi. Ekspresi Han Qianyun berubah dan dia berkata, kamu ingin lari. Ye Yuan mencibir dan berkata, lari. Kenapa aku harus lari? Masalah Jing Suan, Lin Lan, dan Penatua Luo, Anda tuan dan murid berperan, kan? Anda sebaiknya mencuci leher Anda sampai bersih dan menunggu kematian. Petik 2. Selesai berkata, dia langsung turun gunung. Han Qianyun ingin menghentikannya, tetapi dia juga tidak berani. Namun, tindakan Ye Yuan menarik perhatian banyak orang. Orang-orang juga mengikutinya satu demi satu dan turun gunung. Di luar ekspektasi semua orang, Ye Yuan tiba di True Feather Peak. Tempat ini adalah kediaman Luo Yun Xing. Sebagai tetua sekte, mereka semua memiliki puncak gunung independen sebagai tempat tinggal. Namun, di puncak bulu sejati ini, tidak ada bangunan mewah dan juga tidak ada murid yang berkerumun. Hanya ada pondok jerami dan halaman kecil. Di halaman, pedang tergantung di dalamnya dengan tenang. Luo Yun Xing sedang menatap pedang ini dengan saksama, wajahnya penuh kesungguhan dan ekspresi yang bertentangan. Setelah waktu yang lama, dia mengulurkan jari dan akan mengetuk tubuh pedang. Dia menghela nafas panjang dan berkata, Maaf, Sobat Lama. Luo Senior, Ye ini datang untuk mencari bimbingan. Apakah Anda akan memberikan pertempuran? Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari luar pondok jerami. Itu tepatnya Ye Yuan. Ekspresi Luo Yun Xing berubah, segera menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Dia tiba-tiba berdiri dan melihat ke luar halaman. Siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Kakak Ye, kamu kembali. Luo Yun Xing berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Wajah Ye Yuan tidak memiliki kegembiraan atau kesedihan, tetapi kemudian gelombang niat pedang membubung ke langit, dan dia berkata dengan dingin, Saudara Luo, bertarung atau tidak? Seluruh tubuh Luo Yun Xing bergetar, matanya menunjukkan sedikit kesedihan saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Ye, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak memiliki pedang. Ye Yuan tidak memiliki riak sedikitpun dan berbicara lagi, Saudara Luo, bertarung atau tidak? Auranya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, melonjak lurus ke langit. Pandangan ke samping yang mencengangkan ini juga membuat semua orang melirik ke samping. Bahkan Luo Yun Xing juga menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana mungkin seorang pria yang baru saja menerobos ke griter sebelum Heavenly Stratum memiliki niat pedang yang begitu sengit? Seolah merasakan niat pedang Ye Yuan, pedang panjang yang tergantung di halaman benar-benar mengeluarkan serangkaian tangisan ringan. Luo Yun Xing telah menjadi satu dengan pedangnya, dia secara alami bisa merasakan niat teman lamanya. Itu ingin bertarung. Baru saja, Ye Yuan melihat bahwa Luo Yun Xing sebenarnya ingin mematahkan pedangnya. Dengan pemikiran ini, ambisi Luo Yun Xing menjadi datar. Bukan orang lain yang menurunkan semangatnya, tapi dia sendiri. Tidak menggilingnya, dia tidak bisa menundukkan kepalanya. Hanya dengan mematahkan pedang dia bisa keluar dari sekte surgawi aman bela diri. Ujung tombak pedang bergantung pada pepatah ini, jika dewa menghalangi, bunuh dewa, jika Buddha menghalangi, bunuh Buddha. Begitu roh itu hilang, seseorang tidak akan maju satu inci pun. Secara alami tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk membiarkan hal semacam ini terjadi. Karena itu, dia tidak mengobrol ringan dengan Luo Yun Xing, tetapi dia langsung menyatakan pertempuran. Kebisingan dan teriakan sudah lama terjadi di luar halaman. Semua orang terkejut dengan cara Ye Yuan melakukan sesuatu. Dia benar-benar menantang Luo Yun Xing. Apakah dia tidak tahu bahwa Luo Yun Xing adalah pembangkit tenaga transformasi? Dia membantu Luo Yun Xing menemukan dirinya lagi. Orang ini benar-benar gila, Luo Yun Xing bukan Lu Zanyuan seperti itu. Bahkan jika dia menekan wilayahnya, dia juga bisa langsung membunuh Lu Zanyuan. Bab 2615 Mencerahkan Yang Terkutuk Menghadapi niat pedang Ye Yuan yang melonjak ke langit, Luo Yun Xing terdiam. Dia tahu bahwa Ye Yuan melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Hanya saja saat ini, apakah dia masih akan bertarung? Ye Yuan kembali. Bisakah dia mengatasi gelombang pasang yang mengamuk? Luo Yun Xing memikirkannya dan merasa hampir tidak ada kemungkinan. Mungkin beberapa ribu tahun kemudian, Ye Yuan bisa memimpin Sekte Surgawi Aman Bela Diri untuk bangkit secara dominan. Tapi saat ini, dia tidak bisa. Saudara Luo, bertarung atau tidak? Ye Yuan berbicara untuk ketiga kalinya, suaranya seperti guntur, melolong di atas surga ke-9. Dan niat pedangnya naik ke batas. Raut wajah semua orang terlihat berubah. Sungguh niat pedang yang kuat. Aku dipaksa oleh niat pedang ini sampai aku tidak bisa membuka mataku lagi. Pedangnya adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat daripada ketika dia membunuh Lu Zanyuan saat itu. Juga tidak heran dia berani menantang Luo Yun Xing. Niat pedang ini membuat murid marsial Sekur Sekte Surgawi sangat terkejut. Ada sedikit kejutan tambahan di mata Luo Yun Xing. Niat bertarung di dadanya hampir melonjak tak terkendali. Meskipun ranah kultifasi Ye Yuan jauh lebih rendah darinya, niat pedangnya tampaknya mampu membangkitkan jiwa, tidak meninggalkan tempat untuk bersembunyi. Mendering. Tangisan tajam dan sedih keluar dari tubuh pedang Luo Yun Xing. Itu adalah tangisan sedih ketika seekor burung akan mati, tangisannya juga akan menyedihkan. Penonton mungkin tidak merasakannya, tetapi hati Luo Yun Xing praktis hancur berkeping-keping seiring dengan tangisan sedih ini. Dia tertawa pahit dan berkata, lupakan saja. Saya akan memenuhi keinginan Anda dan menemani Anda untuk bertarung lagi. Ayo, sobat lama. Luo Yun Xing mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Pedang panjang itu mengeluarkan teriakan kengganan dan terbang langsung ke tangannya. Ye Yuan mengulurkan telapak tangannya, pohon suci yang meliputi segalanya muncul. Murid Luo Yun Xing mengerut dan dia berteriak kaget, transformasi dao hebat. Astaga! Ye Yuan mengabaikan keheranan Luo Yun Xing dan langsung mendesak universe, dua pedang, bergegas menuju Luo Yun Xing. Luo Yun Xing mendengus ringan, niat bertarung meningkat, saat dia mengangkat pedangnya untuk menghadapinya. Namun, Luo Yun Xing menekan ranah kultifasinya untuk menurunkan griter sublime heaven. Dengan harga dirinya, dia secara alami tidak akan mengambil keuntungan dari Ye Yuan. Tetapi begitu mereka bertukar pukulan, dia merasa ada sesuatu yang salah. Terlalu kuat. Dua pedang alam semesta Ye Yuan seperti badai, menekannya sampai dia tidak bisa mengatur nafas. Baru saat itulah dia tahu seberapa banyak peningkatan Ye Yuan di tanah pengasingan. Luo Yun Xing adalah transformasi satu hukum. Dia berspesialisasi dalam pedang dao dan tidak memiliki gangguan lain. Tapi justru karena inilah kekuatan pedang Luo Yun Xing menjadi lebih kuat. Transformasinya tidak lain adalah pedang di tangan ini. Pedang ini menemaninya tumbuh hingga hari ini. Oleh karena itu, transformasinya langsung diintegrasikan ke dalam pedang. Luo Yun Xing memelihara pedang dengan niatnya. Yang dikejar oleh pedang Ye Yuan adalah akomodasi grit dao. Dan apa yang dikejar oleh pedang Luo Yun Xing adalah batas dari pedang dao. Apa yang dilakukan kedua orang itu, masing-masing adalah pedang dao yang sama sekali berbeda. Pedang Luo Yun Xing sama sekali tidak inferior bahkan jika melawan tiga hukum biasa atau empat hukum. Tapi dia bertemu Ye Yuan. Ditambah dengan itu Luo Yun Xing tidak punya niat untuk bertarung saat ini. Dia sudah lama bukan lagi Luo Yun Xing di masa lalu. Pertempuran ini membuat orang-orang Marsial Sekur Sekte Surgawi tercengang karena terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa pedang nomor satu Marsial Sekur akan benar-benar ditekan. Berita tentang Ye Yuan kembali ke Sekte sudah menyebar ke seluruh Sekte saat ini juga. Banyak tetua surga berdaulat giyok, bahkan termasuk Feng Xuanyi, telah diam-diam tiba di puncak bulu sejati juga. Ketika mereka melihat transformasi dao besar Ye Yuan, masing-masing dari mereka terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Orang-orang ini semua adalah orang-orang dengan alam kultivasi yang sangat tinggi. Seberapa menakjubkan penglihatan mereka. Transformasi dao besar Ye Yuan sudah mencapai batas bentuk pertama. Ini masih bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa pedang dao Ye Yuan tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Hampir tidak ada kemungkinan untuk memenangkannya di ranah yang sama. Masing-masing dari para tetua ini menggantikan Luo Yunxing untuk bertarung dengan Ye Yuan. Tapi segera, mereka semua diam-diam menggelengkan kepala. Karena mereka menemukan bahwa di alam yang sama, mereka sama sekali bukan tandingan Ye Yuan. Faktanya, bahkan jika mereka menekan alam kultivasi mereka ke tengah surga sublim yang lebih besar, mereka juga sama sekali tidak cocok. Saat itu, ketika Ye Yuan membunuh Lu Zanyuan, dia jelas tidak memiliki kekuatan yang menakutkan. Mengenai hal ini, banyak orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi, setelah Ye Yuan melakukan perjalanan ke tanah pengasingan, dia sepertinya terlahir kembali. Sekarang, bahkan Luo Yunxing tidak cocok. Siapa Luo Yunxing? Dia adalah orang nomor satu di jalur pedang. Orang ini adalah fanatik pedang, hatinya hanya merindukan pedang dao dan tidak pernah ada orang di matanya. Saat itu, ketika Luo Yunxing baru saja memasuki surga berdaulat giyok, dia bahkan bisa mengalahkan si Fei Yu dalam keadaan tidak memanfaatkan transformasi dao besar. Kekuatan-kekuatannya bisa dilihat. Namun, di depan Ye Yuan, Luo Yunxing sama sekali tidak bisa melakukannya. Apakah pedang nomor satu marsial sekur ini? Kapan pedang nomor satu marsial sekur menjadi lelucon seperti itu? Setiap kata-kata Ye Yuan sangat menusuk. Dia tahu bahwa kekuatan Luo Yunxing pasti lebih dari ini. Tanah pengasingan memang tempat yang sangat baik untuk berlatih. Tetapi berada di tengah-tengah dunia sekuler yang tak berdasar ini membuat hati pedang semakin marah. Ye Yuan bisa merasakan hati Luo Yunxing yang tulus terhadap pedang. Oleh karena itu, Ye Yuan menduga bahwa di alam yang sama, kekuatan Luo Yunxing pasti tidak akan jauh lebih lemah dari Han Yi. Tapi, kekuatan Luo Yunxing saat ini, kemungkinan besar bahkan sepersepuluhnya tidak dilepaskan. Ekspresi Luo Yunxing sedikit berubah dan dia berkata, Kakak Ye, jangan paksa aku. Tidak peduli seberapa kuat pedangku, aku tidak bisa lebih kuat dari Pill Alliance juga. Ye Yuan berkata dengan marah, mereka yang berlatih pedang lebih baik patah daripada membungkuk. Jika Anda mematahkan pedang Anda sendiri, Anda merendahkan orang lain. Apakah Anda layak untuk sekte Anda, layak untuk pedang Anda sendiri? Jika aku jadi kamu, aku akan membunuh jalanku ke alian Sipil sendirian dengan pedang. Bahkan jika aku mati, aku juga tidak akan membiarkan musuh mempermalukanku. Penghinaan Di kerumunan, Si Fei Yu berkata dengan sangat marah, Luo Yunxing mengakui kesalahannya menunjukkan pertimbangan untuk situasi sekte secara keseluruhan. Bukankah membunuh dengan cara sampai ke Pill Alliance menyebabkan Pill Alliance membalas lebih kuat? Pengkhianat sepertimu? Menipu orang dengan kekeliruan? Apa niatmu? Ye Yuan memiliki ekspresi bangga saat dia berkata dengan keras, Di masa lalu, kami para ascender tidak memiliki tempat milik kami dan tidak ada wilayah. Kami mengandalkan hati yang pantang menyerah dan secara paksa mengukir fondasi ini. Empat wilayah surgawi yang besar bersatu untuk mengepung dan menekan para ascender. Zuo Bufan memimpin sekte surgawi aman bela diri kami untuk membunuh musuh dengan berani. Kapan kita menundukkan kepala kepada musuh untuk mengakui kesalahan kita sebelumnya? Sekarang, fondasinya tercapai. Apakah kita sudah kehilangan nyali? Jika sekte surgawi aman bela diri kita merendahkan kepala kita hari ini, ia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya. Fokei tua, Anda menipu orang-orang dengan kekeliruan di sini, mempermalukan sekte dan kehilangan hak kedaulatannya. Kamu yang berhianat. Suara Yeyuan mirip dengan lonceng besar, setiap kata mencerahkan yang kemalaman, membuat banyak eselon atas sekte merasa sangat malu. Dan mata Luo Yunxing juga mendapatkan kembali kejelasan sedikit demi sedikit. Anda, si Feiyu marah sampai seluruh tubuhnya gemetar, menjadi gila. Tapi Yeyuan tidak memberinya kesempatan dan melanjutkan, Tuan Fokei, kamu menipu master sekte untuk menawarkan muridku. Setelah presiden ini dibuat, saya ingin bertanya, wajah apa yang masih harus dihadapi master sekte dan bertemu leluhur kita? Di masa depan, jika Peel Alliance menginginkan metode kultivasi marsial sekur sekte surgawi dan buku keterampilan rahasia kita, haruskah kita menawarkannya di piring perak juga? Atau jika mereka menginginkan kepala anjingmu? Yeyuan tiba-tiba berbalik, menatap Luo Yunxing, dan berkata, hari ini, kamu, Luo Yunxing, hancurkan pedangmu. Di masa depan, Peel Alliance dapat memusnahkan sekte tersebut. Menimbang apa yang lebih penting, Anda menilai sendiri. Jika Anda telah memutuskan untuk mematahkan pedang Anda, lebih baik mati di bawah pedang Ye ini. Secara alami akan ada Ye ini untuk memikul tanggung jawab atas masalah Peel Alliance sendirian. Petik 2 Selesai berbicara, Yeyuan mengayunkan pedangnya dan maju, langsung menuju Luo Yunxing. Gerakan pedang ini, Yeyuan tidak menahan sedikitpun. Mendering. Sosok Yeyuan ditolak kembali, tetapi mata Luo Yunxing benar-benar kembali jernih. Saudara Ye, terima kasih banyak. Luo ini tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Bab 2616, memaksa turun tahta. Datang, kamu dan aku, mari kita bertarung dengan baik. Luo Yunxing mengacungkan pedang panjang di tangannya, seluruh orangnya segera dalam semangat yang berkembang, menjadi seperti orang yang berbeda dari dekadensi sebelumnya. Ketika si Feiyu melihat adegan ini, ekspresinya mau tidak mau berubah. Dia merencanakan untuk waktu yang lama untuk menghancurkan hati pedang Luo Yunxing. Dia tidak menyangka saat Yeyuan kembali, dia membuatnya mendapatkannya kembali. Haha, itu lebih seperti itu. Yeyuan tertawa keras dan berkata, Kakak Ye, kamu harus berhati-hati. Aku tidak akan menahan diri kali ini. Luo Yunxing berkata sambil tersenyum ringan. Huhu, ingin memenangkanku, kamu masih kurang. Yeyuan tertawa keras, dua daun hijau berubah menjadi segudang cahaya pedang dan bergegas menuju Luo Yunxing. Luo Yunxing satu orang dan pedangnya menjadi satu kesatuan, memperlihatkan ujung tajamnya. Klak, klak, klak. Dalam sekejap, kedua orang itu bertukar pukulan pedang yang tak terhitung jumlahnya, membuat orang melihat sesuatu dengan kabur. Keuntungan Yeyuan sebelumnya telah hilang. Di mata semua orang, kedua orang itu tampaknya telah berubah menjadi dua pedang tajam, saling bersilangan. Apa yang dikembangkan kedua orang itu adalah batas pedang dao. Pada saat ini, Luo Yunxing akhirnya kembali ke jiwanya, seluruh tubuhnya menunjukkan ujung yang tajam, berdentang luar biasa. Tapi Yeyuan tidak kalah rendahnya. Pedang dao Yeyuan lembut, sangat seimbang, dan stabil, tidak meninggalkan cacat sedikitpun. Tidak peduli seberapa tajam Luo Yunxing, dia juga tidak bisa menerobos. Feng Xuanyi menyaksikan sampai matanya berbinar cerah, diam-diam menangis beruntung di dalam hatinya. Bakat langka seperti Luo Yunxing dan Yeyuan, mendapatkannya adalah keberuntungannya, kehilangan mereka adalah takdirnya. Jika bukan karena Yeyuan kembali, sekte surgawi aman bela diri akan benar-benar menderita kerugian besar. Kata-kata Yeyuan sebelumnya juga membuatnya merasa sangat malu. Master sekte memiliki terlalu banyak keraguan. Luo Yunxing juga seperti dia, rela mengorbankan dirinya untuk sekte tersebut. Tapi bisakah mengorbankan dia ditukar dengan kebaikan musuh? Di dunia ini, tidak pernah ada orang yang bertahan hidup dengan mengibaskan ekor dan memohon belas kasihan. Ingin bertahan, Anda hanya bisa terus menerobos. Orang-orang seperti itu. Sekte itu juga seperti itu. Ketika dia mengusir Kinsun, dia telah mengantisipasi hasil hari ini. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Pil Alliance begitu kuat. Karenanya, dia terlalu berhati-hati dan ragu-ragu lagi. Mengorbankan murid sekte yang paling menonjol untuk ditukar dengan belas kasi jangka pendek aliansi Pil. Apakah ini benar-benar layak? Para penonton tidak memiliki pikirannya yang rumit. Pertempuran pedang dao Yeyuan dan Luo Yunxing membuat darah panas semua murid mendidih karena kegembiraan. Terutama murid yang menggunakan pedang, mereka bahkan lebih mabuk karena menonton. Bahkan banyak pelindung juga melirik ke samping. Mereka berdua benar-benar mengembangkan pedang dao hingga batasnya. Kesampingkan penatua Luo, mengapa Yeyuan, pedang dao alkemis surgawi ini, begitu tajam dan ganas juga. Benar-benar luar biasa. Bentuk pertama transformasi dao besar Yeyuan sebenarnya telah disempurnakan. Apa yang dia alami di tanah pengasingan? Pertarungan dua orang itu menarik semburan seru. Kekuatan Luo Yunxing, itu masuk akal. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Yeyuan juga sangat kuat. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi tabrakan hebat. Luo Yunxing terbang mundur. Sedikit fluktuasi ini secara alami bukan apa-apa baginya, surga berdaulat giyok ini. Tetapi semua orang tahu bahwa dia dikalahkan. Kali ini, dia benar-benar kalah. Satu tatapan heran demi satu terkunci ke Yeyuan. Dia mengalahkan peringkat yang sama Luo Yunxing, bukankah itu berarti bahwa jenius nomor satu sekte saat ini adalah Yeyuan. Semua orang menghirup udara dingin. Tapi Luo Yunxing tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hahaha, luar biasa, saya, Luo Yunxing, dengan sepenuh hati yakin akan kehilangan saya. Tidak menyangka bahwa setelah saudara Ye memasuki tanah pengasingan, dia tidak hanya memahami transformasi dao besar, Anda bahkan memahaminya secara ekstrim. Luar biasa, menakjubkan. Yeyuan juga tersenyum dan berkata, saudara Luo terlalu rendah hati. Saya menghadapi satu hukum dengan tiga hukum. Itu adalah kemenangan yang tidak bermoral. Luo Yunxing melambaikan lengan bajunya dengan megah dan berkata, Kemenangan adalah kemenangan, kekalahan adalah kekalahan. Aku, Luo Yunxing, bukanlah seseorang yang tidak bisa menerima kerugian. Tapi pertarungan ini membuat saya mengerti bahwa pedang dao saya masih memiliki ruang untuk perbaikan. Tentu saja, yang lebih penting adalah aku, Luo Yunxing, telah menemukan diriku lagi. Selesai berkata, Luo Yunxing berkata kepada Feng Xuanyi dengan tangan terkepal, Master Sekte, maafkan aku. Kesalahan ini, aku, Luo Yunxing, tidak bisa mengakuinya. Mulai sekarang, aku, Luo Yunxing, akan mundur dari Sekte Surgawi Aman Bela Diri. Dendam saya dengan Pill Alliance tidak ada hubungannya dengan Pill Alliance. Pamitan. Sosok Luo Yunxing bergerak sedikit dan dia akan pergi. Alis Feng Xuanyi sedikit berkerut dan dia berkata, Kurang ajar. Apakah Sekte Surgawi Aman Bela Diri di suatu tempat di mana Anda dapat datang dan pergi sesuka Anda? Kembalilah untukku. Hanya untuk melihatnya mengulurkan tangannya dan menunjuk ke kekosongan, hembusan udara dingin yang menusuk langsung meledak. Luo Yunxing sebenarnya dipaksa mundur. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, pupil matanya juga sedikit mengerut. Memang pantas menjadi penguasa Sekte, kekuatan semacam ini benar-benar mengejutkan. Tuan Sekte, Luo Yunxing berkata dengan cemas. Diam, Alis Feng Xuanyi berkerut dan dia berteriak dengan dingin. Memang, Luo Yunxing tidak berani berbicara lagi. Si Fei Yu melihat niat Feng Xuanyi untuk melindunginya dan tiba-tiba berkata, Master Sekte, lelucon ini sudah berakhir. Karena Ye Yuan telah kembali, maka dia harus bertanggung jawab penuh atas masalah aliansi Pil. Hal ini disebabkan sepenuhnya karena dia. Jika kita tidak menyerahkannya ke Pil Alliance, kemungkinan akan sulit untuk meredakan kemarahan Pil Alliance. Alis Feng Xuanyi berkerut, dan dia berkata dengan mendengus dingin. Jika kita menyerahkan Ye Yuan ke Pil Alliance, apakah mereka bersedia untuk membatalkan masalah ini? Mungkinkah yang hilang bukan wajah Sekte surgawi aman bela diri kita? Si Fei Yu berkata, Master Sekte, sementara wajah Sekte itu penting, pengembangan jangka panjang lebih penting. Kami saat ini sudah sepenuhnya diboykot oleh Pil Alliance. Selama dua dekade terakhir, kecepatan kultifasi murid-murid kami semakin lambat. Jika kita tidak dapat meredakan kemarahan Pil Alliance, perbedaan ini akan semakin besar. Pada saat itu, lima Sekte surgawi besar mungkin akan menjadi empat Sekte surgawi agung. Feng Xuanyi baru saja akan berbicara, tetapi seorang lelaki tua tiba-tiba angkat bicara, kata-kata Fei Yu masuk akal. Meskipun bakat Ye Yuan lumayan, bakatnya tidak bisa menyelamatkan Sekte. Jika kita membiarkan aliansi Pil untuk terus memboykot, seratus tahun kemudian, Sekte surgawi aman bela diri kita mungkin akan mundur dari panggung sejarah. Saat kata-kata ini keluar, bahkan ekspresi Feng Xuanyi juga berubah. Tetapi ketika si Fei Yu mendengar itu, dia sangat gembira. Orang yang berbicara adalah kepala tetua marsial sekur Sekte surgawi, Shen Chang. Prestise kepala penatua di Sekte itu sangat tinggi, bahkan tidak kalah dari Master Sekte Feng Xuanyi. Saat dia berbicara, bebannya menjadi berat. Master Sekte, yang melindungi diri Anda sendiri saat ini, sedang mempermainkan nasib Sekte. Sekte Master, mohon berpikir tiga kali sebelum bertindak. Ye Yuan tidak memiliki hukum dan tidak terkendali. Membuat Qin Sun marah, dia harus bertanggung jawab atas masalah ini. Master Sekte tolong letakkan kepentingan keseluruhan di atas segalanya. Benar saja, saat kepala penatua membuka mulutnya, banyak tetua angkat bicara untuk setuju satu demi satu. Ketinggian pamornya bisa dilihat. Tapi ekspresi Feng Xuanyi menjadi sangat jelek. Hal ini menyangkut nasib Sekte, bahkan kepala penatua juga tidak optimis tentang Ye Yuan. Ini memberikan tekanan luar biasa padanya. Cukup, semua tutup mulut untukku. Feng Xuanyi berteriak dengan dingin, memadamkan semua orang. Tatapannya menyapu semua orang, dan dia berkata dengan suara serius, Qin Sun diusir olehku, Feng Xuanyi. Hal ini, jika tanggung jawab perlu diambil, saya akan bertanggung jawab penuh. Jika para tetua memiliki ketidakpuasan, saya, Feng Xuanyi, bersedia menyerahkan posisi Master Sekte. Tapi, mengenai Ye Yuan dan Luo Yunxing, aku melindungi mereka. Bab 2617, bersumpah. Di True Feder Peak, suara jarum jatuh bisa terdengar. Tidak ada yang menyangka bahwa Master Sekte tidak bertugas untuk turun tahta dan sebenarnya ingin melindungi kedua orang ini juga. Bahkan Ye Yuan terkejut untuk sementara waktu juga. Seorang Master Sekte adalah jarum penstabil Laut Sekte. Kecuali jika perubahan besar terjadi pada Sekte, jika tidak, akan ada sangat sedikit perubahan. Terutama Master Sekte yang seperti Matahari Siang, seperti Feng Xuanyi. Tapi sekarang, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk turun tahta untuknya dan Luo Yunxing. Kehangatan mengalir melalui hati Ye Yuan. Hanya untuk penghargaan tinggi ini, Ye Yuan juga harus membantu Marsial Sekur Sekte surgawi mengatasi rintangan yang sulit kali ini. Tatapan kepala penatua Sen Chang berubah sedikit niat, menunjukkan perubahan wajah yang terlihat di seluruh wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa Feng Xuanyi sebenarnya sangat bertekad. Master Sekte, kamu berbicara terlalu serius. Sen Chang menghela nafas dan berkata. Tapi Feng Xuanyi berkata dengan tenang, kepala penatua, ini tidak terlalu serius. Hal ini menyangkut nasib Sekte. Saya juga tidak bersemangat dengan kegembiraan. Saya akui bahwa ketika Qin Sun dikeluarkan dari Sekte saat itu, Master Sekte ini sangat meremehkan kekuatan Pill Alliance. Tapi, karena melepaskan semua kepura-pura keramahan sudah tidak bisa dihindari, kita tidak perlu menawarkan diri untuk dipermalukan lagi. Jika kita menundukkan kepala kita kali ini, mengabaikan bagaimana Sekte lain akan memandang kita, mungkinkah Pill Alliance akan melepaskan kita. Tidak ada yang akan mengasihani yang lemah. Ingin melawan aliansi Pill, kita hanya bisa terus berusaha untuk menjadi lebih kuat. Si Feiyu tersenyum dingin dan berkata, Master Sekte, kamu mengatakannya dengan baik. Tetapi tanpa bantuan Pill Surgawi, bagaimana kita terus berusaha untuk menjadi lebih kuat? Mengabaikan murid biasa, bahkan Anda dan saya, pembangkit tenaga listrik surga berdaulat giyok ini, juga harus membeli Pill Surgawi dari Pill Alliance di sana, kan? Petik 2 Alis Feng Suanyi berkerut, langsung merasa di tempat. Sekte Surgawi aman bela diri tidak memiliki alkemis Surgawi kelas 4. Mereka semua, Pill Surgawi para tetua ini, harus dibeli dari aliansi Pill. Justru karena hal inilah boykot Pill Alliance menjadi pencegah yang kuat. Feng Suanyi dipaksa untuk menganggukkan kepalanya sebelumnya, sebenarnya, alasan terbesar juga justru karena ini. Tanpa Pill Surgawi kelas 4, bukan karena mereka, kultifasi surga berdaulat giyok ini akan terhenti, tetapi pasti akan menjadi jauh lebih lambat. Jika hal-hal terus seperti ini, kekuatan Sekte pasti akan memisahkan jarak dengan cepat. Pill Surgawi bukanlah suatu keharusan, tetapi tanpa Pill Surgawi, sulit untuk mengambil satu langkah pun. Bahkan jika itu adalah Ye Yuan, dia hanya berhasil menerobos setelah menghonsumsi beberapa lusin Pill Kekaisaran Surgawi juga. Shen Chang juga menganggup dan berkata, Master Sekte, kejahatan memaksamu untuk turun tahta ini, orang tua ini tidak dapat menanggung tuntutannya. Tapi Anda harus menemukan solusi untuk kesulitan Sekte saat ini, kan? Mengatakan untuk terus berusaha menjadi lebih kuat dengan semua pembicaraan tetapi tidak ada janji, itu tidak berguna. Petik 2. Kata-kata ini agak menusuk kritik, itu juga setara dengan skakmat. Ekspresi Feng Suanyi menjadi lebih buruk. Tapi sekarang, dia sudah menaiki punggung harimau dan sulit untuk turun. Pada saat ini, Ye Yuan berjalan perlahan dan berkata dengan dingin, Apakah kepala penatua meminta solusi dengan semua pembicaraan tetapi tidak ada janji di sini yang berguna? Alis Shen Chang berkerut dan dia berkata dengan suara serius, kurang ajar. Bocah, apakah giliranmu untuk berbicara di sini? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Aku ingin tahu apakah posisiku sebagai penatua telah dicabut. Jika belum dicabut, status saya di Sekte harus sama dengan kepala penatua. Seharusnya tidak dianggap kurang ajar, kan? Petik 2. Wajah Shen Chang berubah menjadi wajah, dan dia tersedak di tempat sampai dia tidak bisa berbicara. Beberapa tahun ini, semua orang mengira Ye Yuan sudah mati. Jadi tidak ada yang peduli dengan penatua ini. Seorang tetua stratum surgawi yang lebih rendah, jika dia mati, dia sudah mati. Bahkan jika dia menyebabkan kegemparan selama beberapa waktu, itu juga mirip dengan komet. Tapi sekarang, itu membuat Shen Chang tidak bisa berbicara. Sepertinya aku, penatua ini, masih memiliki hak untuk berbicara. Lalu, saya akan mengatakan beberapa patah kata. Ye Yuan berdeham, tatapannya menyapu wajah para tetua, dan berkata sambil mencibir, dengan segala hormat, semua orang yang hadir di sini adalah sampah. Satu kalimat menyebabkan wajah semua orang tiba-tiba berubah. Bahkan ekspresi Feng Suanyi juga sedikit berubah. Orang ini benar-benar ingin mengejutkan orang sampai mati dengan kata-katanya. Ye Yuan, kamu, hanya lapisan surgawi yang lebih agung, benar-benar berani terlibat dalam pembicaraan liar di sini dan menghina semua tetua. Si Fei Yu berkata dengan sangat marah. Anak nakal, Anda menyebabkan bencana yang mengerikan, namun Anda sebenarnya masih memiliki wajah untuk menghina para tetua sekte sekarang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa penatua ini tidak berani membunuh Anda? Kepala penatua juga menjadi sangat marah. Tapi Ye Yuan tersenyum cerah dan berkata dengan nada menghina, tes-tes, ternyata kepala penatua masih tahu bahwa itu adalah bencana yang mengerikan ya. Karena ini adalah bencana yang mengerikan, apa yang telah kalian semua lakukan beberapa tahun ini? MN, mengirim murid sekte yang paling berbakat dalam alkimia keranjang musuh. Membuat tetua dengan kekuatan tempur terkuat di sekte patah hati dan mematahkan pedangnya. Heh, apakah Anda semua tetua sekte surgawi aman bela diri kami, atau tetua aliansi pil itu? Musuh sedang menyerang? Kalian tidak berpikir untuk bersatu melawan orang luar, tetapi kamu menghabiskan kemampuan dan saranamu melawan orang-orangmu sendiri. Kepala penatua, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven yang dimiliki Pil Alliance? Apakah Anda tahu berapa banyak alkemis surgawi kelas 4 yang dimiliki Pil Alliance? Apakah Anda tahu yang merupakan kekuatan Pil Alliance? Huhu, melihat ekspresimu, kamu tidak tahu. Anda, Anda semua, bahkan tidak bisa mengetahui detail persis lawan Anda, tetapi Anda hanya tahu untuk menghabiskan kemampuan Anda untuk berurusan dengan orang-orang Anda sendiri. Memarahi kalian semua sampah sangat memikirkan kalian semua. Petik 2 Ye Yuan tegas dalam suara dan wajah, menyatakan aspek menyakitkan dalam kesedihan, jari-jarinya hampir menunjuk hidung kepala penatua dan membuat kelompok tetua menundukkan kepala mereka dengan sedih. Ya, mereka sama sekali tidak tahu seberapa kuat aliansi Pil. Boykot Pil Alliance datang sangat tiba-tiba. Kemudian Sekte Surgawi Aman Beladiri menemukan bahwa mereka tidak dapat membeli obat-obatan Surgawi dan Pil Surgawi lagi. Saluran asli mereka untuk membeli obat-obatan Surgawi dan Pil Surgawi semuanya telah menghilang. Feng Xuanyi juga memikirkan berbagai metode untuk ini, tetapi tidak berhasil. Akibatnya, misteri dan kekuatan aliansi Pil menjadi mengakar kuat di hati orang-orang. Tapi, yang ditunjukkan oleh Ye Yuan saat ini, wajah banyak orang memerah karena malu. Memang, mereka tidak melakukan apapun dalam 20 tahun terakhir ini. Ye Yuan memandang si Feiyu yang memelototinya dan berkata sambil mencibir, Apa yang kamu lihat? Tidak meyakinkan, aku memarahimu. Si Feiyu membalas dengan sarkastik, Huhu, kamu luar biasa. Setelah menyebabkan bencana yang begitu mengerikan, Anda masih berani memarahi orang di sini. Anda mengesankan, jika Anda memiliki kemampuan, selesaikan krisis Sekte. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, awalnya juga tidak mengandalkanmu. Selain mengoce beberapa kata dan memeras otak Anda untuk berurusan dengan orang-orang Anda sendiri, Anda juga tidak memiliki kemampuan lain. Petik 2 Selesai berbicara, dia menoleh ke Feng Xuanyi dan berkata dengan kepalan tangan, Master Sekte, karena masalah ini disebabkan oleh Ye Yuan, maka kebuntuan akan dipecahkan oleh Ye Yuan. Serahkan masalah ini padaku. Feng Xuanyi tersenyum pahit dan berkata, Tuan Sekte ini tahu bahwa kamu sangat berbakat, tetapi ranah kultifasimu terlalu rendah. Apa yang bisa kamu lakukan pada raksasa seperti Pil Alliance? Lupakan, masalah ini masih perlu dibahas panjang lebar. Ye Yuan memarahi mereka untuk melampiaskan amarahnya. Tapi Feng Xuanyi merasa bahwa darahnya saat ini mendidih dengan semangat. Tidak perlu maju dengan paksa pada saat seperti ini, dan itu juga tidak mungkin. Bagaimana mungkin hanya Ye Yuan yang menjadi lawan Pil Alliance? Tapi Ye Yuan berkata, Master Sekte, Ye ini tidak memamerkan keberanian sesaat. Saya akan memberikan Sekte penjelasan untuk masalah ini. Tapi Ye ini juga membutuhkan dukungan Sekte. Beri aku 20 tahun, dan aku akan mematahkan situasi monopoli alian sipil. Dalam 20 tahun, saya tidak hanya akan memecahkan kebuntuan ini, saya bahkan akan mengembalikan Sekte tersebut sebagai alkemis surgawi kelas 4. Pada saat itu, Sekte tidak perlu hidup menurut keinginan orang lain juga. Kata-kata Ye Yuan membuat ekspresi Feng Xuanyi sedikit berubah. Tapi kepala penatua tersenyum dingin dan berkata, Membual terlalu keras. Jika Anda tidak bisa melakukannya, apa yang akan Anda lakukan? Ye Yuan berkata dengan dingin, Jika aku tidak bisa melakukannya, Ye ini akan bunuh diri dengan menggorok leherku untuk berterima kasih pada Sekte itu. Bab 2618, Aku Benar-benar Tidak Tahu Penerjema, Atlas Studios Editor, Atlas Studios Segudang Manifestasi Sekte Surgawi adalah dataran tengah dari 5 wilayah surgawi cahaya dan juga pemimpin spiritual dari 5 sekte besar surgawi. Tidak lain karena Sekte Surgawi Manifestasi Segudang menghasilkan Zuobu Fan yang unggul di atas segalanya. Belum lama berselang, Sekte Surgawi Manifestasi Segudang sangat mulia, menekan benua Rain Clear. Meskipun mereka sudah menurun sekarang, mereka masih jauh lebih kuat daripada 4 sekte lainnya. The Fire Peace Great Nation adalah salah satu dari sembilan negara besar di bawah yurisdiksi Myriad Manifestation Heavenly Sec. Statusnya sangat tinggi. Saudara Ye, Pill Alliance memiliki orang-orang berbakat yang bersembunyi. Apakah benar-benar tidak apa-apa bagi Anda untuk melakukan ini? Saya mendengar bahwa di Pill Alliance, tidak ada kekurangan dari beberapa pembangkit tenaga listrik yang mampu menyempurnakan Pill Kekaisaran Surgawi. Bahkan jika tidak ada dari mereka yang cocok denganmu di alam yang sama, tetapi jika mereka mengirim Alkemis Surgawi kelas 3, atau bahkan kelas 4, apa yang akan kau lakukan? Aku takut mereka tidak akan datang. Saudara Luo, jangan khawatir. Anda hanya perlu peduli tentang menjadi preman sewaan. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Maka lakukanlah. Petik 2. Baiklah. Suara mendesing. Sinar cahaya pedang melintas, papan nama Pilfer dan Establishment langsung dibagi menjadi 2, jatuh ke tanah dengan dentang. Aksi ini langsung menyedot banyak penonton. Kedua orang ini adalah Ye Yuan dan Luo Yunxing yang datang dari jauh. Pilfer dan Establishment di depan mereka adalah cabang yang didirikan oleh Pill Alliance di Fire Peace Great Nation, yang berspesialisasi dalam menjual Pil Surgawi. Dengan dukungan dari Pill Alliance, bisnis Pilfer dan Establishment ini secara alami berjalan dengan sangat baik. Kekuatan dan pengaruh Pill Alliance seperti papan nama emas, terutama dalam lingkup pengaruh 5 sekte besar surgawi, membuat semua pembudidaya berbondong-bondong ke sana seperti bebek. Produk Pill Alliance jelas merupakan barang berkualitas tinggi. Tapi Pill Surgawi Pill Alliance juga sangat mahal. Bisnis Pill Surgawi Aliansi Pill dalam batas-batas sekte surgawi aman beladiri praktis semuanya jatuh ke dalam keadaan stagnan. Tetapi mereka masih beroperasi di 4 sekte lainnya. Feng Suanyi pernah mencoba untuk datang ke 4 sekte besar surgawi untuk membeli Pill Surgawi dan obat-obatan surgawi, tetapi air yang jauh tidak dapat memuaskan dahaga saat ini. Itu juga tidak mungkin bagi sekte surgawi aman beladiri untuk lari ke 4 sekte surgawi besar untuk merampok Pill Surgawi. 8 tahun telah berlalu sejak Sumpah Ye Yuan. Dalam 8 tahun ini, Ye Yuan telah mengasingkan diri selama ini, hanya meninggalkan pengasingan hari ini. Membawa Luo Yunxing, dia datang ke Fire Peace Great Mission. Selama 8 tahun ini, Marsial Sekur Sekte Surgawi hampir menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk mendukung Ye Yuan berlatih Pill Surgawi. Sekte Surgawi aman beladiri adalah salah satu dari 5 sekte surgawi besar. Bahkan jika Pill Alliance memboykot mereka, tidak mungkin juga tidak ada inventaris sama sekali. Selain itu, apa yang dibutuhkan Ye Yuan untuk berkultivasi hanyalah obat-obatan surgawi kelas 2. Pembentukan Pill Ferdan ini adalah benteng penting dari aliansi Pill di Sekte Surgawi Manifestasi Segudang. Selanjutnya, ketika Feng Xuanyi mengirim orang untuk meminta Pill saat itu, sikap penguasa pendirian Pill Ferdan Establishment, Feng Jing, juga yang terburuk. Oleh karena itu, pemberhentian pertama Ye Yuan adalah datang ke sini. Siapa anak ini, yang benar-benar berani menghancurkan papan nama Pill Ferdan Establishment? Apakah dia memakan jantung beruang atau empedu macan tutul? Heh, bukankah kamu berhasil keluar? Bocah ini pasti datang untuk menghancurkan tempat itu. Anak ini gila, kan? Master Feng berasal dari Pill Alliance. Kekuatan jalur alkimianya sangat hebat. Namun bocah ini benar-benar berani datang dan menghancurkan tempat itu. Heh heh, dia mungkin tidak akan mampu menanggung konsekuensi dari kegagalan. Lihatlah pakaian yang dia kenakan. Dia seharusnya menjadi murid marsial sekur Sekte Surgawi, kan? Sekte Surgawi aman bela diri diboykot oleh aliansi Pill. Apakah dia datang untuk memenangkan kembali muka? Tindakan Ye Yuan dua orang segera menyebabkan keributan. Mereka tidak menyembunyikan jejak mereka dan mengenakan pakaian marsial sekur Sekte Surgawi. Ye Yuan ingin semua orang tahu bahwa Sekte Surgawi aman bela diri telah menyatakan perang terhadap aliansi Pill. Astaga! 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 Tujuh hingga delapan pembangkit tenaga listrik Stratum Surgawi sebelum tanpa batas berlari keluar dari Pill Fair dan Establishment dan mengepung Ye Yuan dua orang. Salah satu dari mereka berkata dengan tegas, berani meruntuhkan papan nama Pill Fair dan Establishment, mencari kematian. Luo Yunxing tidak tergerak, aura surga berdaulat giyok di tubuhnya tiba-tiba mekar. Enyah! Ekspresi dari pembangkit tenaga listrik Stratum Surgawi sebelum tanpa batas ini berubah secara drastis, tetapi mereka masih menolak untuk menyerah. Lapisan Surgawi luhur tanpa batas di depan berkata dengan suara serius, Sekte Surgawi aman bela dirimu berani menimbulkan masalah di wilayah aliansi Pill. Mungkinkah Anda berpikir bahwa dengan menghancurkan Pill Fair dan Establishment, itu dapat meringankan krisis marsial sekur Sekte Surgawi? Pembicaraan bodoh! Meskipun dia terkejut dengan kekuatan Luo Yunxing, dia tidak peduli. Para ahli berlimpah seperti awan di Pill Alliance. Surga berdaulat giyok bukanlah apa-apa. Luo Yunxing berkata dengan acu tak acu, hari ini, Sekte Surgawi aman bela diri kita menyatakan perang terhadap aliansi Pill. Minta Feng Jing keluar. Ekspresi orang itu sedikit berubah dan dia berkata dengan cemberut, Kamu adalah pendekar wajah giyok, Luo Yunxing, kan? Tidakkah kamu mendengar bahwa kamu menjadi alkemis Surgawi kelas 4? Ketenaran Luo Yunxing menyebar jauh dan luas, dan dia membawa pedang di punggungnya. Itu jelas sekilas. Hanya saja kata-kata orang yang paling depan tersirat dengan sarkastis. Luo Yunxing acuh tak acuh. Menunjuk Ye Yuan, dia berkata dengan dingin, Bukan aku, itu dia. Orang yang paling depan tercengang, lalu segera mencibir dan berkata, Dia. Lapisan Surgawi luhur yang lebih besar datang untuk menantang Guru Feng. Sekte Surgawi aman bela diri Anda mungkin tidak memiliki siapapun yang dapat digunakan, kan? Petik 2. Bukan hanya dia, gelombang suara mengejek segera datang dari para penonton di sekitarnya. Sekte Surgawi aman bela diri benar-benar mengirim Alkemis Surgawi kelas 2 untuk menantang tempat itu. Apakah ini mencoba membuat orang tertawa terbahak-bahak? Heh, orang ini mungkin tidak tahu teror Tuan Feng, kan? Mampu menahan benteng di sembilan negara besar, kekuatan Master Feng juga termasuk yang teratas di Pill Alliance. Petik 2. Tes-tes, sepertinya Sekte Surgawi aman bela diri mengambil tindakan putus asa setelah terpojok kali ini. Dan tepat pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah putih berjalan keluar perlahan. Melihatnya, para penonton itu saling menyapa. Menghormati Tuan Feng. Orang ini adalah Feng Jing. Jelas, prestisenya di Firepiece Great Nation sangat tinggi. Feng Jing hanya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan itu dianggap telah membalas salam. Sangat jelas, dia sudah terbiasa dengan aklamasi semacam ini. Tatapan Feng Jing mendarat di Ye Yuan dan dia berkata dengan dingin, apakah Sekte Surgawi aman bela dirimu tidak memiliki siapapun yang dapat kamu gunakan untuk mengirim seseorang sepertimu dengan sengaja datang dan mempermalukanku. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, itu benar. Itu datang untuk mempermalukanmu. Tentu saja, Anda hanya makanan pembuka. Nanti, penguasa pendirian sembilan negara besar akan dipermalukan. Petik 2. Feng Jing terkekeh dan berkata, sentuhan yang terdengar tinggi. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, apakah itu sentimen yang terdengar tinggi atau tidak, Anda akan tahu sebentar lagi. Feng Jing tersenyum dingin dan berkata, sama sepertimu, alkemis Surgawi kelas 2 ini, kamu juga layak bersaing dalam alkimia melawanku. Pada saat ini, niat pedang di tubuh Luo Yun Xing naik dengan keras dan dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak bertarung, mati. Ekspresi Feng Jing sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara dingin, kamu berani membunuhku. Luo Yun Xing memberinya pandangan acu tak acu dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa mencoba. Ancaman, ini adalah ancaman yang terang-terangan. Semua penonton di sekitarnya menarik nafas dingin. Mereka belum pernah melihat pertempuran alkimia seperti itu sebelumnya. Niat pedang Luo Yun Xing mirip dengan angin dingin yang menusuk, berkeliaran di sekitar Feng Jing. Feng Jing tidak berdaya dan hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan bertarung. Karena kalian dengan sepenuh hati mencari penghinaan, saya akan menyapu wajah sekte Surgawi aman bela diri anda hari ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, berhenti berpose. Pilih pil Surgawi. Anda memilih pil Surgawi, tetapi saya menyarankan anda sebaiknya memilih yang lebih sulit. Jika itu pil Surgawi tingkat 2, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Petik 2. Feng Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak, merasakan penghinaan yang hebat. Ini benar-benar menamparkan wajah ketika memukul orang. Kecuali, kekuatanmu harus sepadan dengan kesombongan ini. Feng Jing mencibir dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan memilih Green Feather Point Star Heavenly Pil. Jangan bilang bahwa kamu tidak tahu cara memurnikan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aliansi pil anda benar-benar memiliki cukup banyak formula pil. Saya benar-benar tidak tahu pil Surgawi ini. Jadi berikan formula pil untuk saya lihat. Petik 2. Bab 2619, Bab 2619 menyerah pada takdirmu. Apa? Tidak pernah disempurnakan sebelumnya dan dia juga berani keluar dan berpostur. Bukankah dia takut disambar petir? Apakah Sekte Surgawi Aman Beladiri akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia? Bocah ini juga terlalu konyol. Haha, sepertinya anak ini datang untuk menghibur semua orang. Itu juga tidak buruk. Kata-kata Ye Yuan segera mengundang cemohan. Pada kenyataannya, Ye Yuan memang tidak pernah menyempurnakan Green Feather Point Star Heavenly Pil sebelumnya. Dalam delapan tahun ini, dia telah mengolah pil Surgawi Dasar Kelas 2 seperti biasa. Namun, Ye Yuan sudah meletakkan dasar yang kuat dalam hal pil Surgawi Kelas 1. Ketika dia mengolah pil Surgawi Dasar Kelas 2, itu jelas berjalan jauh lebih cepat daripada selama pil Surgawi Kelas 1. Selanjutnya, setelah Ye Yuan menyempurnakan pil Surgawi Yayasan Pendirian Tingkat 2 Tingkat Penyelesaian, itu memang memiliki efek ajaib yang sama, membuat afinitasnya meningkat menjadi 10 poin secara tiba-tiba. Dari 4 poin menjadi 10 poin, ini adalah lompatan besar. Bagi Ye Yuan, peningkatan kekuatan yang dibawa oleh peningkatan 6 poin ini tidak terbayangkan. Semakin tinggi tingkat pil Surgawi, semakin tinggi persyaratan afinitas secara alami. Jika dia tetap 4 poin selalu, maka jalan di masa depan secara alami akan sulit bagi Ye Yuan. Mungkin dia bisa menjadi kuat, tapi itu pasti tidak mungkin untuk mengamuk ke segala arah. Untungnya, hasilnya cukup bagus. Feng Jing juga sedikit tercengang, lalu dia segera mencibir dan berkata, Begitukah? Lalu, penasaran formula pil apa yang akan kamu gunakan untuk bertaruh denganku? Jangan gunakan formula pil dari sekte Surgawi Aman bela dirimu. Itu saja, dibawa oleh pil alliance kami. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, silakan kembali. Sikap Feng Jing sama mendominasinya seperti sebelumnya. Anggota pil alliance semuanya memiliki mentalitas superior semacam ini. Bahkan jika Luo Yun Xing yang sangat terkenal hadir, dia juga tidak peduli. Ye Yuan berkata dengan dingin, Pil Surgawi Dasvol, saya percaya bahwa aliansi pil anda harus tertarik, kan? Benar saja, pupil Feng Jing mengerut ketika dia mendengar itu dan berteriak kaget, Pil Surgawi Dasvol. Kamu, kamu benar-benar memiliki Pil Surgawi Dasvol. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Bukan urusan Feng Jing untuk tidak terkejut. Pil Surgawi Dasvol ini adalah formula pil kuno, yang disimpan di slip giok zong jian chou. Formula pil ini adalah jenis pil kekaisaran surgawi kelas 2. Oleh karena itu, itulah mengapa Feng Jing akan sangat terkejut. Setelah Ye Yuan menerobos, dia belum punya waktu untuk membuka isi di balik slip batu giok. Tapi pil Surgawi Dasvol ini ada di konten yang sebelumnya tidak terkunci. Itu adalah jenis formula pil yang sangat berharga. Ye Yuan mengambil sepotong batu giok dan langsung melemparkannya ke Feng Jing. Setelah Feng Jing melihat, ekspresinya tidak bisa membantu banyak berubah. Sangat jelas, dia telah memverifikasi keaslian formula pil ini. Tentu saja, hanya ada obat-obatan surgawi yang dibutuhkan oleh Dasvol Heavenly Pil dalam slip batu giok. Adapun secara spesifik bagaimana memperbaikinya, semuanya disembunyikan oleh Ye Yuan. Di Rain Clear Kontinen, pertempuran alkimia antara alkemis surgawi akan diadakan di bawah premis yang ada. Jika salah satu pihak tidak memiliki formula pil yang diambil oleh pihak lain, maka mereka juga perlu memberikan formula pil sebagai pertukaran. Tentu saja, prasyaratnya adalah mereka menang. Jika Feng Jing kalah, Green Feather Point Star Heavenly Pil ini akan setara dengan diberikan kepada Ye Yuan di piring perak. Dan Ye Yuan juga tidak perlu mengeluarkan Dasvol Heavenly Pil. Pertempuran alkimia dengan Qin Sun sebelumnya, yang awalnya adalah pertempuran alkimia internal sekte. Ada secara alami tidak begitu banyak aturan. Tapi sekarang, Ye Yuan secara terbuka menantang Feng Jing, maka dia harus mengikuti aturan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagaimana saya berani datang dan menantang tanpa barang. Tapi sedikit keserakahan melintas di mata Feng Jing dan dia berkata dengan senyum dingin, jika surga menganugerahkannya dan kamu tidak mengambilnya, kamu pasti akan dikutuk oleh surga. Karena kamu terburu-buru untuk berikan formula pil yang begitu berharga, lalu apakah Feng ini punya alasan untuk tidak menginginkannya? Formula Pil Green Feather Point Star Heavenly Pil ini, ambillah. Seperti yang dia katakan, Feng Jing juga membuang sepotong batu giyok. Setelah Ye Yuan mendapatkannya, dia mulai mencernanya di tempat. Sementara di pihak Pilfer dan Establishment, mereka juga mulai mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pertempuran alkimia selama periode ini. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Melihat adegan ini, Luo Yunxing juga terdiam beberapa saat. Orang ini selalu belajar di tempat ketika bersaing dalam alkimia. Kuncinya adalah kemampuannya untuk belajar di tempat sangat kuat. Jelas tidak pernah disempurnakan sebelumnya, tetapi kualitas Pil Surgawi yang dihasilkan sangat tinggi. Hanya saja, tidak tahu apakah dia masih bisa mengamuk ke segala arah seperti sebelumnya ketika menyempurnakan Pil Surgawi kelas 2 setelah dia menerobos. Lagi pula, Pil Surgawi kelas 2 tidak diragukan lagi jauh lebih rumit dan sulit dipahami jika dibandingkan dengan Pil Surgawi kelas 1. Enam jam kemudian, Ye Yuan selesai menyimpulkan. Feng Jing memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, Wah, berusaha keras di menit-menit terakhir dan kamu ingin memenangkan Pil Alliance-ku. Kamu terlalu naif. Green Feather Point Star Heavenly Pil ini, bahkan jika Feng ini berkinerja di bawah standar biasanya, saya dapat mencapai kelas 6 juga. Jika saya berkinerja sangat baik, hehehe, kelas 8 atas tidak ada yang sulit. Wah, pasrahlah pada nasib Anda. Kata-kata Feng Jing segera menarik semburan seru. Bahkan jika itu adalah alkemis Surgawi kelas 3, mampu memperbaiki Pil Surgawi kelas 2 kerana kelas 8 atas, itu benar-benar sangat langka. Terutama bahwa kesulitan dari Green Feather Point Star Heavenly Pil ini bukanlah jenis yang sulit biasa. Bahkan Ye Yuan sedikit terkejut juga. Pihak lain berani mengatakan ini, dia mungkin tidak membual. Selanjutnya, dia membiarkan pihak lain memilih Pil Surgawi, pihak lain pasti memilih apa yang terbaik untuknya. Sangat jelas, Feng Jing ini adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dari si pengecut Kinsun. Mampu menahan benteng di suatu wilayah, kekuatan Feng Jing memang tidak bisa dibandingkan dengan Kinsun, pria seperti itu yang melakukan hal-hal sembarangan. Bahkan Luo Yun Xing, sedikit kejutan melintas di matanya juga. Jelas, dia terkejut. Kelas 8 atas, tidak mudah dijangkau. Dia merasa bahwa jika Feng Jing bisa memperbaiki kelas 6 atau kelas 7, Ye Yuan masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi jika sudah mencapai kelas 8, mungkin bahkan Ye Yuan akan merasa cemas juga. Namun, Ye Yuan tidak peduli dan berkata dengan dingin, mulailah. Bicaralah banyak omong kosong. Diperbarui garis bawah di novelringan.com. Wajah Feng Jing menjadi hitam dan dia berkata dengan suara serius, nak, kamu akan menangis sebentar lagi. Kedua orang itu masing-masing tiba di depan kuali obat. Feng Jing memikul tanggung jawabnya dan langsung mulai mengekstraksi obat-obatan surgawi. Proses alami dan halus itu membuat orang terpesona untuk sementara waktu. Bahkan Ye Yuan juga tidak bisa menahan rasa hormat yang lebih tinggi kepada pihak lain. Feng Jing ini benar-benar memiliki keterampilan. Aliansi pil ini tidak sederhana. Hanya berdasarkan kekuatan Feng Jing, Ye Yuan memperkirakan bahwa standar pemurnian pil aliansi pil ini mungkin lebih dari 100 kali lebih kuat daripada dunia luar. Namun, dia juga tidak peduli. Pertempuran alkimia ini hanyalah awal dari rencana kolosalnya. Jika dia tersesat di sini, maka dia mungkin juga menemukan sepotong tahu untuk bunuh diri. Ye Yuan menahan pikirannya dan mulai memperbaiki pil surgawi. Namun, saat dia mengambil tindakan, itu langsung menarik serangkai yang tawa. Bocah ini memang seorang joker. Afinitas ini mungkin tidak melebihi 10 poin, kan? Haha, lihat Tuan Feng di sana lagi. Afinitasnya setidaknya 50+. Hanya afinitas ini, tidak ada perbandingan antara keduanya, kan? Aku mengerti, bocah ini mungkin berpikir bahwa para alkemis surgawi yang bertarung dalam alkimia masih sama seperti di alam bawah. Hahaha. Ini adalah sesuatu yang masuk akal, kelemahan terbesar Ye Yuan adalah afinitas. Benar saja, dia menjadi objek ejekan sekarang juga. Afinitas menentukan batas yang bisa dicapai oleh seorang alkemis surgawi. Oleh karena itu, menggunakan afinitas untuk menilai kekuatan alkemis surgawi dapat diterima. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku untuk Ye Yuan. Delates garis bawah episodes ada di situs web garis bawah denovellringan.com. Tapi segera, orang-orang itu tidak bisa tertawa lagi. Obat-obatan surgawi yang diekstraksi Ye Yuan sangat jernih, tanpa cacat. Itu sebenarnya tidak kalah dengan Feng Jing. Bab 2620 Pavilion Pil Penyempurnaan Pil sedang berlangsung. Setelah mengalami chopiness awal, kondisi Ye Yuan menjadi lebih baik dan lebih baik. Dalam hal esensi, tidak ada banyak perbedaan antara Pil Surgawi kelas 2 dan Pil Surgawi kelas 1. Itu hanya pergi dari sederhana ke kompleks. Tentu saja, tidak banyak yang bisa memahami hal ini. Bukannya mereka tidak mau, tapi mereka tidak bisa. Tapi tanpa ragu, keterampilan dasar Feng Jing sangat solid. Bahkan jika dia tidak memahami esensi pemurnian Pil, berdasarkan kekuatan alkemis Surgawi kelas 3, masih sangat mudah untuk memperbaiki Pil Surgawi kelas 2. Tapi kekuatan Ye Yuan tidak kalah dengan dia. Sangat sulit bagi orang untuk membayangkannya. Seorang pria yang afinitasnya hanya 10 poin, bagaimana dia bisa memberikan kehalusan yang begitu mempesona kepada orang-orang. Penyempurnaan berakhir. Feng Jing berpikir bahwa dia bisa menarik tepuk tangan. Namun, dia tidak melakukannya. Merasakan tatapan aneh semua orang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Yuan dengan agak terkejut. Dia menemukan bahwa Ye Yuan saat ini tenang dan santai. Mungkinkah kehalusan anak ini sangat mengesankan? Tidak seharusnya, Feng Jing berpikir dalam hatinya. Buka tungku, Ye Yuan berkata dengan dingin. Feng Jing tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, benar-benar terburu-buru untuk pergi dan bereinkarnasi. Lupakan saja, aku akan membuatmu menyerah. Penyempurnaan kali ini, kondisinya sangat bagus. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia bisa menembus belenggu atau tidak, dan mencapai ranah legendaris dari pil emas kelas 9. Karena itu, dia tidak merasa bahwa Ye Yuan yang menyempurnakan untuk pertama kalinya dapat menandingi dia. Saat kuali obat dibuka, pil obat berwarna merah tua terbang ke dalam wadah. New garis bawah chapters diterbitkan di novelringan.com. Orang-orang menjulurkan leher mereka satu demi satu, ingin melihat kualitas pil surgawi. Kalian semua, lihat, sebenarnya ada sedikit warna emas pada pil surgawi bintang titik hijau ini. Hampir, hampir dan itu akan maju ke alam legendaris kelas 9. Tuan Feng adalah Tuan Feng, di bawah tekanan berat, dia malah menerobos belenggu. Kerumunan di sekitarnya segera mulai mendidih. Sedikit senyuman muncul di wajah Feng Jing. Ini adalah efek yang dia inginkan. Bukannya dia haus akan ketenaran dan reputasi, tetapi dia merasa bahwa orang-orang harus menyanjungnya sejak awal. Tapi yang dia inginkan adalah kekaguman yang tulus seperti ini. Ini adalah kemuliaannya dan juga kemuliaan Pil Alliance. Feng Jing memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Apakah kamu melihatnya, sedikit warna emas ini? Sudah tidak perlu menguji tingkat pil surgawi, kan? Sentuhan emas di Merah Tua, itu menunjukkan bahwa pil surgawi sudah mencapai puncak kelas 8 dan juga tidak jauh dari kelas 9 lagi. Tentu saja, langkah sempit ini tidak mudah diambil. Kelas 9, itu adalah dunia legendaris, itu bukan sesuatu yang bisa dimasuki sesuai keinginanmu. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak perlu, kelas setengah 9. Feng Jing tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, sepertinya kamu tidak khawatir sama sekali. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apa yang harus aku khawatirkan? Ini hanya kelas setengah 9. Feng Jing sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu dan berkata, hanya, Semu kelas 9, heh, sentimen yang terdengar tinggi. Kamu mungkin sama sekali tidak tahu apa artinya kelas 9, kan? Ye Yuan berkata dengan dingin, bagiku, mereka yang lebih rendah dari kelas 9 semuanya sampah. Jika tidak masuk kelas 9 saat memurnikan pil, masih memurnikan pil untuk apa? Apakah aliansi pilmu hanya membuang sampah sepertimu? Jelas tidak. Mencapai kelas 9, tapi kamu bangga karenanya. Huhu. His. Kata-kata ini mendominasi. Delates garis bawah episodes ada di situs web garis bawah denovellringan.com. Satu kalimat membuat pil alliance menjadi nol. Semua orang tercengang oleh kata-kata Ye Yuan. Meskipun penyempurnaan Anda juga sangat mengesankan, kata-kata ini terlalu berlebihan, bukan? Postur juga harus ada batasnya. Benar saja, Feng Jing tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, Hahaha. Wah, aku agak ragu sekarang, apakah kamu tahu cara memurnikan pil atau tidak? Kelas 9, itu kelas legendaris. Mulut, itu menjadi ambang batas terendah. Baiklah, berhenti bicara besar-besaran. Aku benar-benar ingin melihat pil emas kelas 9-mu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Terserah Anda. Itu hanya untuk melihatnya membalik telapak tangannya. Sebuah green feather point star heavenly pil terbang keluar. Cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar sampai semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Pil emas kelas 9. Kerumunan langsung meledak. Orang ini benar-benar menyempurnakan pil emas kelas 9. Feng Jing masih menyimpan mentalitas menonton pertunjukan yang bagus beberapa detik yang lalu. Tetapi pada saat berikutnya, seluruh orangnya tercengang di sana. Ye Yuan memandang Feng Jing dan berkata dengan dingin, Pil surgawi bintang titik hijauku juga tidak perlu diuji lagi, kan? Uh, kamu memang jauh lebih kuat dari kinsun orang itu. Aku masih mengandalkanmu untuk melakukannya. Beri aku sedikit kejutan. Tapi aku tidak menyangka kamu bahkan belum masuk kelas 9, dan kamu sudah menepuk punggungmu sendiri. Itu juga yang ada untukmu kalau begitu. Feng Jing menatap Ye Yuan dengan wajah terkejut dan bergumam. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bukankah ini pertama kalinya kamu menyempurnakan? Kak kamu benar-benar dapat memperbaiki pil surgawi bintang titik Green Feather kelas 9. Kamu tertipu saya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Menipu Anda. Apakah Anda merasa bahwa saya perlu menipu Anda? Ini adalah pemurnian pertama saya. Tentu saja, ini juga penyempurnaan yang paling sampah. Jika Anda tidak yakin, mari kita bersaing lagi. Saya berani menjamin bahwa Anda akan dipukuli dengan sangat keras. Feng Jing menggertakkan giginya dan berkata, Bersainglah kalau begitu. Aku tidak percaya bahwa kamu benar-benar bisa mendapatkan jackpot dan sangat beruntung setiap saat. Dia tidak mengundurkan diri. Sebagai pembangkit tenaga listrik Pil Alliance, bagaimana mungkin dia bisa kalah dari sampah marsial sekur sekte surgawi? Dia tidak bisa kalah dan tidak bisa kalah juga. Dia datang untuk menantang Dojo, jika dia kalah, kemana wajah Pil Alliance akan pergi. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu jangan buang waktu lagi, mulailah. Di segaris bawah konten diambil dari novelringan.com. Dia sengaja memicu Feng Jing, membuatnya melakukannya lagi. Menamparkan wajah harus ditampar secara menyeluruh. Suatu saat masih bisa dikatakan bahwa itu kebetulan. Tetapi untuk kedua kalinya, Anda tidak akan mengatakan apa-apa, bukan? Penyempurnaan kedua, Ye Yuan bahkan lebih berhasil dengan kemahiran tinggi. Ketegangan dari sebelumnya sudah lama menghilang. Di sisi lain, mentalitas Feng Jing telah terpengaruh setelah kekalahan pertamanya yang menyedihkan. Penyempurnaan kedua berakhir, kualitas Pil Surgawi Feng Jing hanya kelas 8 yang lebih rendah. Namun, saat Pil Surgawi Ye Yuan keluar dari tungku, cahaya terpancar lebih kuat. Setelah mengujinya, Pil Surgawi Ye Yuan mencapai kelas 9 atas. Yang satu membaik, yang lain mengalami kemunduran. Siapapun yang lebih kuat dan lebih lemah terlihat jelas dalam sekejap. Dengan ini, pembangkit tenaga listrik dari Fire Peace Great Nation benar-benar terkejut. Stratum Surgawi Luhur Agung yang tidak diketahui sebenarnya benar-benar mengalahkan pembangkit tenaga listrik aliansi Pil Feng Jing yang sudah menjadi terkenal sejak lama. Kesimpulan ini adalah apa yang semua orang tidak bisa bayangkan sebelumnya. Ye Yuan memandang Feng Jing yang tertunduk dan berkata dengan dingin, kamu juga tidak perlu merasa pesimis. Karena segera, benteng aliansi Pil Sembilan Negara Besar akan diinjak-injak olehku. Bukankah aliansi Pilmu suka, menginjak-injak orang, lalu aku juga akan membuat kalian semua menikmati rasa diinjak-injak. Luo Yun Xing merasa segar. Selama 20 tahun ini, mereka sudah muak dengan semangat pengecut. Hari ini, mereka akhirnya mendapatkan kembali wajah. Ye Yuan mengangkat kepalanya dan menyapu wajah semua orang dan berkata dengan dingin, Sekte Surgawi Aman Beladiri kami telah mendirikan pavilion Pil. Teman-teman yang memiliki aspirasi di Alkimia Dao semuanya dapat bergabung dengan pavilion Pil. Kami merekrut murid terlepas dari faksi atau bakat. Selanjutnya, kami tidak akan memaksa Anda untuk bergabung dengan Sekte Surgawi Aman Beladiri. Jika Anda merasa telah mencapai suatu tempat dengan apa yang Anda pelajari, Anda dapat kembali ke faksi asli Anda kapan saja. Mulai sekarang, tujuan pavilion Pil kami adalah untuk hancurkan Monopoly Pil Alliance dan biarkan semua orang bisa belajar alkimia. Kata-kata Ye Yuan bergema keras, membangkitkan respons besar di kerumunan. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca yang lebih baik. Monopoly Pil Alliance pada Alchemy Dao tidak hanya menahan 5 Sekte Surgawi Besar Wilayah Surgawi 5 Cahaya, tetapi juga sangat menghambat berbagai Sekte Besar 4 Wilayah Surgawi Besar lainnya. Tapi tindakan Ye Yuan sama saja dengan mengurangi keuntungan Pil Alliance sampai tidak ada yang tersisa. Hanya saja, apakah Pil Alliance akan berbaring?